acaranya. Yang pertama, pembacaan doa, menyanyikan lagu Indonesia Raya, pembacaan tata tertib, sambutan-sambutan, acara inti dan penutup. Beserta webinar yang terhormat, untuk acara yang pertama, yang saya membacakan susunan acaranya adalah kita bersama-sama pembacaan doa, menyanyikan lagu Indonesia Raya, pembacaan ke-2, sambutan lagu Indonesia Raya, sara inti dan penuh mohon berdiri. Beserta webinar yang terhormat, untuk acara yang pertama, Terima kasih. 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 Demi keberlangsungan secara tertib, bersama ini disampaikan beberapa hal terkait dengan pelaksanaan kegiatan. Peserta dapat mulai mengakses webinar melalui aplikasi Zoom pada pukul 8.30 melalui link Zoom yang akan dikirim pada tanggal 23 Juli 2020 di WhatsApp Group. Bagi peserta yang tidak dapat mengakses melalui aplikasi Zoom karena kuota telah maksimal, diberikan fasilitas untuk dapat mengikuti kegiatan melalui streaming YouTube di channel TPWHS. Penyajian akan dilakukan dengan pemaparan materi masing-masing narasumber dan untuk soal tanya jawab akan dilakukan di akhir sesi setelah pemaparan semua materi selesai. Peserta diharapkan dapat menguliskan nama asli pada aplikasi Zoom. Saat penyampaian materi, peserta tidak dapat mengatakan suara mikrofon atau dingin. Seluruh peserta yang terdaftar melalui link Google Form Registrasi akan diberikan e-sertifikat dan persyaratan sebagai berikut. Peserta telah mengisi form registrasi dan hadir, maksimal mengisi kehadiran 30 menit setelah kegiatan dimulai, dan meeting webinar melalui aplikasi Zoom atau YouTube, kemudian like dan subscribe channel YouTube di BHS. Peserta harus mengisi form evaluasi kegiatan webinar pada link yang diberikan saat kegiatan. Untuk acara selanjutnya, yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Program Studi Kepidanan, Institut Teknologi Kesehatan dan Sains Wieta Usada Samarinda, Kepada Ibu Hesri Nurhafipa, SSTM Kepidanan, dipersyayangkan. Terima kasih kepada hospital pagi hari ini. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Dan selamat pagi kepada seluruh yang hadir pada webinar hari ini. Sebelumnya saya ucapkan kepada yang terhormat, Bapak Yayasan Wieta Usada Samarinda, Bapak Mujita Hadi M.M. beserta Ibu, dan kepada yang terhormat, Bapak Rektor Itkes Wieta Usada Samarinda, Dr. Eka Ananta Sidarta, beserta Wakil Rektor I, Ibu Chandra Sulishtiarini, Magister Kepidanan, Wakil Rektor II, Bapak Prisenda Mani, Magister Keperawatan, dan Rektor III, Ibu Wahyu Demi Sulishtiarini, MSK. Beserta seluruh ketua lembaga dan ketua unit, beserta seluruh dosen, Itkes Wieta Usada Samarinda yang saya berbicara. Dan tidak lupa juga saya ucapkan kepada yang terhormat, para pemateri kita hari ini yang sangat luar biasa, yaitu yang pertama, selamat datang kepada Ibu Gita Mirmala Sari, SST Magister Kepidanan, yang hari ini akan menyampaikan materi yang luar biasa. Kepada yang terhormat juga, Ibu Ridha Wahyuni, SST Magister Kepidanan, dan kepada yang terhormat ke materi yang ketiga, yaitu Ibu Tuti Meha Sati, Magister Kesehatan. Tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada seluruh para undangan, yaitu kepada PPIB Provinsi Kalimantan Timur, kemudian PDIB Provinsi Kalimantan Timur, Ikatan Keluarga Alumni, PMITK, WHS, 5 Pro, dan seluruh panitia yang sangat luar biasa. Pada hari ini, saya sangat berbangga hati karena dari kegiatan yang diadakan oleh Prodi Kepidanan webinar dari seri 1 hingga seri keempat ini, mendapatkan antusias yang sangat luar biasa dari seluruh peserta yang hari ini untuk seri ketiga yang berhasil registrasi itu sekitar 5.725. Dan ini dari kalangan praktisi, maupun dosen, maupun mahasiswa, maupun masyarakat umum. Saya ucapkan terima kasih banyak atas antusiasnya bergabung untuk menyimak bersama materi yang insya Allah akan memberikan manfaat yang luar biasa untuk kita jalankan di profesi kita. Pada webinar seri keempat ini, kita mengangkat tema tentang penerapan asuhan komplementer materna dinasa pandemi COVID-19. Ini tentunya materi yang sangat luar biasa. karena asuhan komplementer ini merupakan penanganan secara alternatif non-farmakologi yang biasanya memang mungkin dalam masa kehamilan itu memang banyak keluhan yang dirasakan oleh ibu hamil. Nah, nanti bagaimana cara mengatasi keluhan-keluhan itu nanti akan dibahas oleh pemateri yang luar biasa hari ini dengan secara non-farmakologi ada dengan teknik relaksasi maupun dengan pemberian herbal. Nah, ini sebenarnya kalau kita mengingat lagi zaman sebelumnya orang tua, datu, nenek kita kan memang biasa menggunakan obat-obatan yang secara herbal atau non-farmakologi untuk menangani segala keluhan yang ada pada masa kehamilan. Namun, pada webinar ini bedanya apa? Karena ini adalah materi yang akan disampaikan yang benar-benar berdasarkan hasil penelitian dan berdasarkan EBIT. mungkin dari maaf atas ketidaknyamanannya karena ada gangguan teknis sedikit ya, mungkin dari para peserta memang sudah tidak sabar lagi untuk mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh pemateri kita yang berkaitan dengan asuhan komplementar yang berdasarkan hasil penelitian dan evidence-based maka dari itu mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf wabila hitapik walidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk selanjutnya yaitu sambutan kedua akan disampaikan oleh Bapak Ketua Yayasan Institut Teknologi Kesehatan dan Sains Wiatan Sada Samarinda kepada Bapak Haji Mujutohadi MDMM dipersilahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh menghormati seluruh pemateri pada webinar pagi hari ini yang pertama selamat datang untuk Ibu Gita Nirmalasari Magister Kebidanan dan pemateri kedua Ibu Rida Wahyuni dan Bu Tuti Mahistar eh apa ya Mahertati susahnya itu namanya padahal anak sendiri seluruh audien webinar yang saya banggakan mari bersama kita mewujatkan puji syukur keadaan Allah Tuhan yang maizah Alhamdulillah Ya Rabbil Alamin Allah maizhali ala syaidina muhammadin wa ala ali syaidina muhammadin mudah-mudahan kita senantiasa diberikan berkah bimbingan senantiasa diberikan petunjuk untuk senantiasa menjadi Islam yang kafah Bapak Ibu yang saya hormati luar biasa ini adalah pengabdian nyata bagi khususnya Prodi Kebidanan dan umumnya ITKES WHS bahwa dalam situasi kondisi COVID-19 ini justru untuk pengabdian kemasyarakatan berjalan dengan optimal saya bangga kepada seluruh audien baik yang sudah mendaftarkan tadi ya sekitar 5 ribuan ya yang masuk di registrasi luar biasa ini ini pasti dalam 5 ribu dalam teori multi-level itu luar biasa ya Pak Eka jadi 5 ribu itu punya apa namanya kaki tangan semua luar biasa ini mudah-mudahan menjadi amal ibadah kita semua yang ada di sini amin luar biasa juga topik yang dibawakan hari ini asuhan komplementer untuk maternital jadi ini mudah-mudahan nanti bisa disampaikan secara gamblang kepada seluruh audien yang pada akhirnya jangan berhenti ilmu dan semua pengetahuan yang diberikan pada hari ini saya mohon untuk seluruh audien juga punya tanggung jawab secara akademis maupun keilmuan bahwa apa yang Anda dapatkan hari ini maka wajib untuk diteruskan ditularkan jadi sama halnya bahwa di dalam setiap hartamu ada hak orang lain maka berikanlah ini juga rezeki ilmu ini sehingga wajib saudara sekalian kiranya kalau Bapak hanya saya sama Pak Rektor hari ini ya Pak Rektor mudah-mudahan sekali lagi menjadi amal syariah kita semua selamat sekali lagi untuk berwebinar mudah-mudahan bermanfaat dan sekali lagi saya tekankan bahwa ilmu tidak akan menjadi banyak manakala hanya dipendam di dalam otak kita bahwa ilmu akan selalu bertambah manakala kita selalu memberikannya demikian sukses wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh baik untuk sambutan yang ketiga akan disampaikan oleh Bapak Rektor di titik teknologi kita teman saya Syedra Sada Samarinda sekaligus membuka acara webinar dengan tema penderapan asuhan komplementer material di masa pandemi COVID-19 kepada yang terhormat Dr. Eka Nanta Sidarta CFRA di persilahkan terima kasih Bismillahirrahmanirrahim contekkan dulu Ibu Gita Nirmalasari SST MKEP sudah hadir ya Ibu Gita ya sudah Bapak oke saya hormati Ibu Gita Ibu Gita oh hayo oh hayo saya masuk bu oh hayo sedang di Jepang iya di Jepang sedang di Jepang ini saya di Osaka Bapak salam dari Osaka sudah siang ini oh sudah siang siang Selamat pagi Ibu Gita terima kasih atas waktu yang diberikan sehingga berkenan hadir di webinar seri keempat untuk program studi kebidanan kemudian terima kasih yang kedua pada para pemateri Ibu Ridha Wahyuni dan Ibu Tuti Mehertati sebagai pemateri internal yang juga akan memberikan sharing ilmunya kepada seluruh peserta webinar webinar ini merupakan serangkaian kegiatan webinar dari program studi kebidanan selain untuk program studi program studi yang lain itu juga ada kegiatan webinar juga ada kegiatan webinar untuk level lembaga dan juga perguruan tinggi jadi kegiatan ini memang kegiatan wajib yang harus dilaksanakan agar suasana akademik atau akademik atmosfer tetap terjaga di lingkungan yang serba terbatas juga merupakan wadah yang disediakan bagi kampus agar keilmuan yang diberikan yang dimiliki oleh para dosen itu dapat disebar luaskan saya yakin dalam pemberian materi ini Bapak Ibu akan melakukan persiapan yang luar biasa ada proses kontemplasi di sana ada proses pembelajaran internal sehingga yang diberikan akan benar-benar baik terkait topik saya pikir ini topik yang sangat menarik sangat luar biasa sehingga tidak heran kalau kemudian pesertanya itu mencapai 5 ribu lebih ini merupakan suatu prestasi dan itu menunjukkan bahwa memang bukan hanya topiknya tapi pematerinya itu menarik sehingga kemudian banyak yang ikut untuk webinar ini kemudian yang berikutnya tidak lupa saya sampaikan kepada Bapak Ketua Yayasan atas dukungannya untuk setiap atau seluruh kegiatan akademik maupun non-akademik yang dilakukan oleh perturuan tinggi terima kasih Bapak atas dukungannya dan juga kepada para panitia khususnya yang telah mampu menghadirkan pemateri yang luar biasa sehingga webinar terakhir mungkin dari Prodi Kebedanan ini sebagai penutup benar-benar menanjikan sesuatu yang luar biasa kemudian bagi pemateri internal saya baca juga topiknya sangat menarik dan saya yakin apa yang disampaikan oleh ibu-ibu semua karena bertiga ini ibu-ibu itu pasti akan mendatangkan manfaat bagi kita semua saya pikir itu dari saya selamat berseminar bagi para peserta seluruhnya dan apa oh iya saya lupa tadi menyampaikan salam salam juga kepada bapak ibu wakil rektor dan juga bapak ibu ketua lembaga dan juga bapak ibu ketua Prodi di lingkungan di KES WHS mohon maaf kalau terlupa terima kasih dan untuk ibu kita sekali lagi terima kasih saya pernah beberapa kali ke Osaka hanya jalan-jalan saja ibu belum pernah berkunjung ke kampus oh pernah satu kali saya conference di sana di Osaka satu kali di Osaka conference di sana dua tahun yang lalu saya pikir itu dan terakhir memenuhi permintaan dari Panitia maka dengan ucakan bismillahirrahmanirrahim maka acara webinar seri keempat program studi kebidanan dengan ini saya nyatakan dibuka dan dimulai terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yaitu acara inti pelaksanaan webinar yang akan dipandu oleh moderator kita yaitu ibu Ika Frenci SSM namun sebelumnya izinkan saya untuk membacakan sesi moderator kita baik nama lengkap ada ibu Ika Frenci hadimisi SSM sempat tanggal lahir Bontang Baru 9 Maret 1991 patusnya mengikah agama islam pendidikan terakhir magister kebidanan data pendidikan tahun 1956 sampai 2002 bersekolah di FDM 001 Pulung Ponorogo Jawa Timur tahun 2002 sampai 2005 SMPN 001 Pulung Ponorogo Jawa Timur tahun 2005 sampai 2008 bersekolah di SMAN SMAN Negeri 001 Ulung Ponorogo Jawa Timur tahun 2008 sampai 2011 diploma 3 kebidanan stikres baru Ulung Jombang tahun 2012 2013 kebidanan kebidanan universitas sendiri tahun 2017 kebidanan universitas Bidu Jaya Malang beliau juga aktif dalam penilai jurnal baik kepada ibu Echa Frenti waktu dan tempat kami persilahkan Terima kasih sebelumnya Saya ucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi dan selamat sejahtera bagi kita semua puji syukur kehadirat Allah karena atas seridolnya kita semua dapat berkumpul dalam kegiatan webinar kebidanan ITKES Wiyata Samarinda yaitu seri 4 dengan tema penerapan asuhan komplementer pada maternal di masa pandemi COVID-19 ini Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran kepada yang terhormat Bapak Mujito Hadi MDMM selaku Ketua Yayasan ITKES Wiyata Husayah Samarinda kemudian Bapak Dr. Eka Ananta Sidarta SEMMAK GSRS GSRE NJFRE selaku Rektor ITKES Wiyata Husayah Samarinda kemudian saya ucapkan juga terima kasih atas kehadiran Wakil Rektor 1 2 dan 3 beserta para jajarannya kemudian juga saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Ibu Kaprodi Kebidanan yaitu Ibu Hestri Nur Hatifah SSTM Kep saya juga ingin menyapa dan berterima kasih atas bergabungnya para pemateri kita yang pada hari ini sangat luar biasa ada Ibu Gita Nirmalasari SSTM selamat bergabung Ibu terima kasih kemudian ada Ibu Rida Wahyuni SSTM juga selamat bergabung terima kasih Ibu Pranti dan yang terakhir adalah pemateri dari Ibu Tuti Meihartati SSTM selamat bergabung Ibu Tuti terima kasih Ibu Pranti baik untuk diskusi hari ini kita akan menampilkan tiga pemateri yang kemudian nanti akan dilanjutkan dengan sesi diskusi kemudian untuk permasalahan COVID-19 ini sampai saat ini kita masih mendengar kabar banyak sekali peningkatan jumlah kasus terkonfirmasi COVID sehingga kita sebagai tenaga kesehatan dan juga sebagai pendidik kita perlu meningkatkan kuaspadaan diri termasuk juga kita harus terus memberikan edukasi kepada rekan-rekan maupun kepada masyarakat secara umum terutama pada terutama pada Ibu-Ibu yang baik saat ini sedang mengalami kehamilan atau menjalani kehamilan maupun persalinan dan juga masa nifas karena bagi seorang Ibu itu penting sekali menjaga kesehatan baik itu kesehatan psikologis maupun kesehatan fisik karena dari Ibu yang sehat itu akan mewujudkan generasi yang sehat pula jika Ibu terkonfirmasi terkonfirmasi positif COVID maka itu akan berdampak pula terhadap bayi janin yang dikandungnya maupun saat dia melahirkan dan juga saat dia masa nifas sehingga penting untuk terus menjaga status kesehatannya untuk terus menjaga status kesehatannya baik itu fisik maupun psikologis pada era pandemi COVID-19 ini seperti yang kita tahu bahwa saat ini sudah masuk pada pandemi sesi yang kedua season yang kedua jadi mulai terus mengalami peningkatan kasus baik itu mulai dari anak-anak bayi baru lahir hingga lansia sehingga kita perlu terus meningkatkan kewaspadaan dengan menerapkan protokol kesehatan dan pencegahan COVID-19 ini bagi seorang Ibu juga harus terus menjaga tingkat kewaspadaan diri dan juga kesehatannya kemudian juga harus menjaga dan memanajemen psikologinya agar tidak dapat mengalami stres selama pandemi COVID-19 ini karena kecemasan yang sering dialami oleh seorang Ibu itu pasti akan menimbulkan kecemasan juga stres juga pada anak-anaknya sehingga penting meningkatkan status kemampuan manajemen dan juga mekanisme coping dari manajemen stres dari seorang Ibu sehingga untuk sesi yang pertama pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai bagaimana manajemen stres menggunakan teknik relaksasi untuk Ibu selama menghadapi COVID-19 ini untuk pemateri pertama nanti akan disampaikan oleh Ibu Gita Nirmala Sadi SSTM Kep sebelumnya izinkan saya untuk membacakan kurikulum fiti dari beliau Ibu Gita Nirmala SSTM lahir di Tanjung Karang tanggal 27 September 1980 saat ini beliau aktif sebagai dosen dan peneliti di Poltekes Kemenkes sejak tahun 2003 sampai 2017 ini untuk Poltekes Kemenkes kemudian saat ini beliau sedang menempuh program doktor di Osaka University di Jepang kemudian untuk beliau saat ini tinggal di Jepang yaitu tempatnya di Sinkoryama 1 Kome 2 502 di Ibarakisi kemudian untuk tempat tinggal beliau di Indonesia beliau tinggal di Karangsatria Tambun Utara Bekasi Jawa Barat Indonesia kemudian untuk status beliau sudah menikah beliau untuk pendidikan beliau beliau telah menempuh pendidikan D3 di Akademi Kebidanan di Cipto Mangunkusumo dan lulus pada tahun 2001 kemudian melanjutkan di Diploma 4 Kebidanan di Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran dan lulus pada tahun 2003 kemudian untuk program Master atau Magister Kebidanan beliau telah lulus di Magister Kebidanan pada tahun 2009 di Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran dan saat ini beliau sedang menempuh program PhD PhD Degree untuk Public Heart di University Osaka University di Jepang kemudian beliau aktif pada kegiatan ataupun pengalaman internasional beliau sebagai perwakilan baik itu dari Jepang maupun dari Indonesia sebagai di beberapa kegiatan ilmiah maupun kegiatan yang mewakili kampus salah satunya di sini adalah kegiatan beliau sebagai perwakilan dari Fakultas Pasca Sarjana Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Osaka untuk mahasiswa pertukaran kampus Asia dalam kegiatan penelitian di Peking Beijing di Tiongkok pada tahun 2019 selain itu beliau juga aktif dalam kegiatan internasional lainnya tidak bisa saya sebutkan satu persatu mohon maaf ibu karena di sini banyak sekali sungguh luar biasa kemudian saat ini juga beliau sebagai member dari kegiatan atau asosiasi profesional seperti sebagai member dari asosiasi kesehatan public health di Jepang Jepang kemudian mulai dari tahun 2019 hingga sekarang beliau juga sebagai koordinator program dari pendidikan kebidanan pada asosiasi institusi pendidikan kebidanan sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2017 kemudian juga sebagai technical team pada IMAH atau Indonesian Midwifery Association kemudian sebagai member of Jika kemudian juga sebagai member di Nufik Neso beliau sangat aktif dalam kegiatan publikasi ilmiah dan juga telah menerbitkan beberapa buku salah satu bukunya adalah dengan berjudul konsep kebidanan yang diterbitkan pada tahun 2014 kemudian untuk jurnalnya beliau telah mempublikasikan beberapa jurnal salah satunya yang terbaru adalah mengenai association of job category and occupational activity with breast cancer incidence in Japan Japanese female workers jadi untuk publikasi beliau ini berkaitan dengan kanker aktivitas dari kanker asosiasi dari kejadian dari kanker payudara yang dilaksanakan di Jepang kemudian untuk kegiatan baik itu proceeding juga beliau sangat luar biasa sekali aktif kegiatannya sampai saat ini juga tetap melakukan kegiatan publikasi ilmiah baik untuk mempersingkat waktu kita langsung saja mendengarkan pematparan dari beliau dengan judul relaxation techniques to prevent stress in mother during COVID-19 pandemic untuk Ibu Gita Nirmal sehari waktu dan tempat saya persilahkan untuk waktunya kurang lebih 20 menit baik terima kasih banyak Ibu moderator saya screen share sebentar sudah kelihatan belum ya Ibu-Ibu sekalian Ibu moderator apa sudah kelihatan slide saya sudah oke baik terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada saya mungkin 20 menit kayaknya harus lari-lari jadi kemarin janjinya sama Bu Tuti 30 menit Bu Tuti mungkin agak molor sedikit 10 menit mohon waktunya karena sayang sekali kalau enggak kita bahas begitu ya terima kasih banyak banyak untuk institusi teknologi kesehatan dan sains ya Wiyata Husada Samarinda untuk kali ini kita akan sharing dan belajar bersama tentang relaksasi teknik dalam mencegah atau mungkin mengatasi ibu-ibu yang memang sudah mengalami stres pada masa kehamilan ataupun pencegahan stres pada masa persalinan dan harapannya sampai dengan masa pospartum ini juga akan bisa kita cegah dan untuk kali ini mungkin saya enggak akan bahas lebih detail satu persatu karena relaksasi teknik ini sangat banyak sekali di seputar kehamilan persalinan mungkin teman-teman ada yang sudah lebih fokus ke salah satu teknik ada hipnoterapi ada yoga prenatal ada banyak sekali ada massage dan lain sebagainya hanya di sini kita menggali bersama dari sisi pengetahuan kenapa relaksasi teknik ini penting untuk mengatasi stres sebenarnya ada apa di stres itu sendiri jadi harapannya adalah setelah kita belajar bersama hari ini kita akan makin memahami dan makin bisa memilih mungkin nanti metode yang paling tepat yang kita berikan untuk mengatasi stres pada ibu-ibu hamil yang menjadi klien kita kedepannya jadi ini akan kita diskusikan hari ini apa itu konsep dari stres kemudian mekanisme terjadinya stres kemudian saya akan bahas lebih banyak dari hasil-hasil penelitian tentang dampak stres itu pada kehamilan seperti apa kemudian pada proses persalinan bahkan mungkin ada gejala lanjutan dari stres pada masa kehamilan dan persalinan hingga masa pospartum bahkan berdampak yang gak bagus untuk perkembangan dan perkembangan bayi dan anak begitu ya selanjutnya sesi terakhir adalah kita akan bahas satu persatu jenis relaksasi teknik yang dilakukan seperti apa untuk mencegah stres itu sendiri yang pertama adalah mungkin kita akan lihat definisi dari stres kalau teman-teman lihat disini stres itu adalah suatu keadaan bukan gangguan ketidakseimbangan emosional biasanya kita menjadi tertekan cemas kemudian akhirnya muncul gejala-gejala psikosomatik akibat dari perasaan tertekan dan cemas itu lagi sehingga ada juga yang mengatakan stres ini adalah suatu nyeri psikologis dan sometimes stres ini sebenarnya dibutuhkan karena dengan adanya stres ini kita bisa menjadi lebih produktif lebih aktif untuk menghasilkan sesuatu misalnya saat kita ingin ujian kita stres kalau tidak belajar nanti hasilnya bagaimana akhirnya kita menjadi ingin belajar tetapi sebagian besar malah stres itu berdampak buruk kalau tidak ditata laksanakan dengan baik begitu nah stres itu sendiri kalau dilihat dari definisi yang lain akan muncul jika adanya rangsangan atau stresor begitu jadi stres tidak akan muncul jika tidak ada rangsangan atau stresor dan rangsangan atau stresor inilah yang akan menstimulasi sensorik-sensorik yang tempat bekerjanya ada di sarap pusat ada di otak sehingga secara fisik mental dan emosional ini akan memunculkan suatu respon terhadap diri manusia begitu kemudian dibutuhkan suatu adaptasi yang sangat baik sebenarnya untuk mengatasi stres ini sendiri karena jika tidak yang dikhawatirkan adalah stres ini akan berkelanjutan dan akan menyebabkan terjadinya gangguan pada sistem metabolisme tubuh akhirnya sampai berdampak panjang seperti itu kalau dilihat tadi saya sudah bilang stres ini sebenarnya ada dua hal ada stres yang sifatnya positif dan ada stres yang sifatnya negatif dan yang kita harapkan bisa kita atasi adalah stres yang sifatnya negatif ini sendiri karena jika tidak diatasi maka dampaknya akan panjang secara singkat mungkin saya akan bahas sedikit tentang mekanisme terjadinya stres kalau teman-teman lihat di sini di gambar ini jika ada terjadinya stresor maka ini akan langsung otomatis disampaikan ke hipotalamus jadi dari hipotalamus ini akan banyak sekali hormon-hormon yang berperan untuk membuat tubuh bertahan terhadap terjadinya stres itu tadi sehingga keluarlah porticotropin hormon-hormon steroid untuk menguatkan kemudian epineprin norepineprin dan akibatnya juga ternyata dengan adanya stres ini kemungkinan terjadinya ketidaktahanan sistem pertahanan tubuh jadi sistem pertahanan tubuh itu menjadi lemah akibat adanya stresor ini tadi dan jika terjadi terus-menerus maka ini akan mengganggu pertahanan tubuh terhadap sistem kekebalan tubuh contohnya saat lagi covid sekarang ibu-ibu stres kemudian ibu-ibu hamil stres kemudian tidak kita tata laksana dengan baik stresnya berkelanjutan akibatnya daya tahan tubuhnya juga akan menjadi makin turun sudah hamil memang kebutuhannya makin meningkat ditambah dengan stresnya tingkat tinggi menyebabkan inflamasinya terjadi besar-besaran di tubuh akibatnya efeknya adalah tidak hanya pada tubuhnya yang mudah terentan terhadap infeksi tetapi juga terhadap janin yang ada di dalam kandungan jadi efek stres ini sangat besar sehingga butuh sekali dilakukan tata laksana yang baik terutama oleh kita sebagai bidan yang memang paling dekat dengan mereka banyak sekali gejala-gejala stres yang bisa kita lihat di sini dan gejala-gejala itu bisa hanya dirasakan oleh ibunya sendiri dan atau tampak jadi kalau dilihat di sini ada tiga gejala penting dari sikapnya behavior perilakunya kemudian fisiologisnya yang bisa diukur dari perubahan-perubahan yang dirasakan misalnya ada keluhan sakit kepala kemudian peningkatan detak jantung menaikkan tekanan darah kemudian gejala-gejala psikologis yang lain seperti kecemasan depresi bahkan mungkin dia kurang gairah untuk melakukan sesuatu dan ini biasanya disebabkan oleh berbagai macam pengalaman-pengalaman yang menyebab yang bisa kita sebut sebagai stresor tadi jadi dengan adanya stresor tadi akhirnya menyebabkan terjadinya berbagai macam perubahan-perubahan di dalam diri si ibu dan harapannya ini bisa segera diatasi dengan baik sehingga pengalaman-pengalaman yang menyebabkan terjadinya stres itu bisa diminimalisir tidak menyebabkan stres menjadi berkelanjutan jadi banyak hal sekali yang menyebabkan terjadinya stres terutama pada perempuan di masa kehamilan ya jadi kalau kita lihat di sini ini adalah penyebab-penyebab stres sehingga menyebabkan terjadinya ketidaksesuaian diri ketidakseimbangan rasa yang dirasakan oleh si perempuan saat hamil dan dia tidak bisa memenuhi keadaan ketidakseimbangan itu tadi akhirnya berkelanjutan stresnya begitu ini diantaranya penyebab-penyebab perempuan hamil menjadi stres jadi ini saya adopsi dari berbagai macam sumber saya tidak bisa sebutkan satu persatu sumbernya karena sangat banyak jadi diantaranya menunggu apakah dia hamil atau tidak ini tidak hamil-hamil invertilitas itu juga bisa menyebabkan stres kemudian saat sudah hamil khawatir nanti bayinya di dalam kandungan sehat atau tidak kemudian hamil tidak direncanakan banyak sekali di sini teman-teman nanti bisa lihat satu persatu dan bahkan stres dari pekerjaan dilanjutkan dengan stres saat hamil itu menjadi dikombinasikan menjadi satu kesatuan stres akhirnya bisa menyebabkan stres menjadi lebih besar lagi itu juga bisa menyebabkan ketidakseimbangan yang sangat hebat di dalam metabolisme ibu hamil itu sendiri dan sedangkan kalau kita lihat stres pada masa persalinan stres pada masa persalinan itu biasanya dihadapi hampir semua perempuan yang memang sedang dalam keadaan hamil itu berdasarkan hasil penelitian dan memang ini benar sekali kalau kita rasakan jadi kalau teman-teman lihat di sini biasanya stres pada masa persalinan itu biasanya titik di keberlanjutannya diawali dari stres pada masa kehamilan jadi stres pada masa kehamilan tidak disiasati dengan baik akibatnya terakumulasi sehingga pada masa proses persalinan dia menjadi stresnya meningkat tetapi jika stres pada masa kehamilan bisa disiasati dengan baik tidak terlalu meningkat ada stres tetapi rendah dan dia mengalami stres pada masa persalinan efeknya tidak akan seberat jika stresnya itu merupakan kelanjutan dari kehamilannya jadi ada akumulasi yang cukup berbahaya artinya saat kita menemukan ibu hamil dalam keadaan stres ini harus disikapi dengan baik jangan sampai berlanjut sampai dengan proses persalinan karena saat proses persalinan terjadi dan stresnya menjadi sangat meningkat akibatnya adalah mengganggu seluruh proses persalinan dan berefek terhadap gangguan-gangguan persalinan itu selanjutnya jadi nanti kita akan lihat seperti apa gangguannya jadi berdasarkan penelitian diketahui bahwa kekhawatiran untuk menghadapi proses persalinan itu dimulai dari kehamilan usia 32 sampai 34 minggu jadi trimester 3 awal trimester 3 ini menjadi titik titik tolak terjadinya stres untuk mengalami proses persalinan dan ini hampir dirasakan oleh semua perempuan yang akan melahirkan tidak ada perempuan yang tidak takut cuman sejauh mana rasa khawatirnya itu harus disikapi oleh masing-masing dan sejauh mana bidan mampu menemukan sejak dini sejauh mana perempuan ini merasakan stres itu harus bisa diantisipasi sehingga tidak berlarut-larut kemudian kalau kita lihat dari hasil penelitian dari Scandinavian Journal ini tadi juga jadi dari trimester ketiga yang proses kehamilan dirasakan dapat menyebabkan stres itu tadi ternyata sebagian besar yang merasakan stres adalah perempuan-perempuan yang baru pertama kali hamil artinya memang primipara ini menjadi penyumbang kasus stres terbesar dalam masa kehamilan jadi teman-teman juga mungkin harus bisa melihat jika ketemu pasien primipara harus bisa dikaji dengan jelas perasaan dia saat ini seperti apa apakah dia mengalami stres atau happy atau ada stres tetapi tidak berat begitu kemudian kita lihat lagi disini ternyata katanya kecemasan ini jika terjadi sebelum proses persalinan artinya masih dalam proses kehamilan belum mau bersalin kemudian tidak disiasati dengan baik stresnya berkelanjutan maka ini akan menyebabkan kecemasan yang sulit untuk dikontrol pada masa persalinan dan ini sangat signifikan sekali hasil penelitiannya jadi harapannya adalah selama masa kehamilan ibu-ibu bidan mampu menemukan kasus-kasus stres yang dihadapi oleh perempuan-perempuan hamil jadi jangan sampai berlarut-larut dia merasakan ketidaknyamanan itu tadi jadi ketidakseimbangan emosionalnya itu tadi harus sudah bisa kita gali secara dini karena kadang-kadang ranah psikologis ini tidak tersentuh begitu ya memang teman-teman mungkin sudah melakukan tata laksana dengan baik sudah melakukan yoga prenatal sudah menawarkan untuk adanya hipnoberting tetapi teman-teman tidak tahu dasar kebelakang bagaimana status stresnya si perempuan ini secara individual begitu jadi kita pukul rata kita sudah memberikan langsung ke tata laksana intervensi tapi harapan saya adalah teman-teman mampu mengkaji dari awal tadi jadi jangan kita pukul rata bahwa perempuan memang butuh yoga prenatal perempuan hamil memang butuh hipnoberting perempuan hamil itu butuh masas tidak seperti itu tetapi lihatlah dulu titik-titik stres mereka itu sejauh mana tingkat atapnya begitu jadi kebutuhan ini mungkin bisa kita lakukan dengan pendekatan yang terus-menerus sehingga kita bisa melihat dan perempuan itu akan mau untuk express feeling bercerita kepada kita jika kita memang sudah melakukan tata laksana dan pendekatan dengan baik kepada mereka ini ada satu penelitian jadi penelitian ini yang meneliti keadaan stres secara psikososial selama masa kehamilan jadi kalau dilihat di sini penelitian yang penelitian yang memang menggunakan data cukup besar meskipun cross-seksional ada sekitar 1.500 responden perempuan hamil yang dilakukan penelitian dan ternyata dari 1.522 perempuan hamil itu diketahui dari hasil penelitian ini 78 persennya mengalami stres dengan tingkatan sedang ringan hingga sedang tetapi ada 6 persen yang mengalami tingkatan berat dan dari yang 6 persen ini tadi ternyata jika tidak ditata laksana dengan baik dia akan mampu mengalami depresi pada masa pospartumnya jadi sangat berat sekali begitu ya bahkan nanti saya akan sharing hasil penelitian di Jepang kasus bunuh diri pada perempuan pospartum di Jepang itu tinggi jadi dibandingkan dengan negara-negara maju 8 persen dari angka kematian ibu selama masa persalinan itu dan nipas artinya kematian ibu maternal mortality ratio-nya di Jepang maaf itu disebabkan karena bunuh diri dan bunuh dirinya itu terjadi karena depresi pospartum dan ternyata di cek ke belakang kenapa dia bisa sampai depresi pospartum yang tidak terkendali ternyata dari perempuan yang mengalami depresi pospartum tadi hampir 70 persennya dia mengalami stres pada masa kehamilan jadi stres pada masa kehamilan ini memegang peranan penting terjadinya depresi pospartum ke depannya dan dari penelitian ini sendiri dari sekian banyak perempuan ini tadi yang mengalami stres ternyata dampak buruk dari stres ini tadi akan sangat berdampak pada hasil kehamilan dan persalinan artinya dia tidak akan mampu melewati kehamilannya dengan baik dan apalagi proses persalinannya hingga akhirnya akan juga berdampak pada proses pertumbuhan dan perkembangan anak termasuk pertumbuhan dan perkembangan mental dari anak tersebut kemudian masih dengan penelitian jadi ternyata penyebab stres pada masa kehamilan ini tidak hanya disebabkan dari masa kehamilan itu saja yang terjadi saat itu ternyata banyak faktor sebenarnya yang mendasari melatar belakangi terjadinya stres ini pada perempuan hamil jadi perempuan perempuan hamil yang ternyata gampang atau mudah terkena serangan stres ini ternyata memiliki latar belakang katanya kehidupan pengalaman negatif yang buruk pada masa kecil atau masa anak-anaknya kemudian biasanya perempuan yang gampang stres berdasarkan hasil penelitian ini dari Journal of Biopsychosocial Obstetric Gynecology ini mengatakan bahwa perempuan yang banyak mengalami stres pada masa kehamilan ternyata dia juga sulit untuk menerima rasa sakit jadi kita harus bisa antisipasi saat dia sedang dalam proses persalinan dia akan menerima rasa sakit yang akan berkali-kali lipat lebih sakit dibandingkan dengan perempuan yang lebih kuat terhadap stres jadi ini yang menjadi faktor-faktor risikonya dan akibatnya jika mereka mengalami stres akibatnya adalah ini hasilnya akan menjadi buruk pada proses persalinan artinya ibu hamil yang mengalami stres sedang hingga berat pada masa kehamilan saat akan mengalami proses persalinan dia akan rentan mengalami persalinan preterm kemudian dia akan rentan mengalami komplikasi-komplikasi pada masa persalinannya seperti kaladualama misalnya kemudian kontraksinya tidak bagus dan bahkan yang paling buruk adalah pada peptusnya atau bayinya bayinya tersebut akan rentan mengalami asfiksia jadi prosesnya panjang dan ini hanya karena stres jadi penting sekali kita siasati bagaimana caranya agar kita mampu mendeteksi bahwa perempuan ini sedang dalam keadaan tidak stabil kondisi emosionalnya sehingga bisa kita kategorikan bahwa dia mengalami stres kemudian kalau dilihat di sini ya kenapa sebenarnya bisa terjadi preterm labor tadi sudah bisa jelaskan sebentar di mekanisme terjadinya stres jadi saat terjadinya stres itu tadi terjadi penurunan sistem imunologi dari tubuh perempuan termasuk kekuatan uterus untuk menahan adanya mikroorganisme sehingga saat terjadinya imunologi imunitas tubuh yang turun maka selaput ketuban itu akan rentan untuk terinfeksi oleh mikroorganisme sehingga gampang terjadinya prematruktur of membrane atau ketuban pecah dini akibatnya juga merangsang terjadinya kontraksi uterus lebih dulu padahal belum aterem sehingga kemungkinan terjadi-terjadinya permasalahan ini menjadi lebih banyak jadi ini adalah dampak yang bisa kita ukur dan sudah dilihat dari berbagai macam penelitian bahwa dengan adanya stres pada masa kehamilan ini memberikan kontribusi yang tinggi secara langsung terhadap persalinan preterm dan secara tidak langsung memang akhirnya banyak dilahirkan bayi-bayi dengan berat badan lahir rendah ternyata dan bahkan efek jangka panjangnya adalah hasil persalinan yang buruk ini juga akan menyebabkan terjadinya post-traumatic stress disorder artinya gejala sisa setelah mengalami stres begitu jadi ibunya sulit lagi untuk hamil karena terlalu takut depresi cemasnya berlebihan bahkan yang paling buruk adalah mengganggu bonding antara ibu dan bayinya sehingga ibu dan bayinya cenderung ibu tersebut cenderung sulit untuk berdekatan dengan bayinya bayinya lebih rewel kemudian dia sulit memberikan asih karena jumlah asih juga lebih sedikit karena efek dari hormon stres tadi itu juga menekan prolaktin dan dia menekan oksitosin dan dia menekan prolaktin akibatnya adalah asih juga sulit untuk keluar dan kalau kita lihat untuk dari sisi bayi-bayi yang masih ada di dalam kandungan jadi dengan adanya stres ini tadi ternyata ini menstimulasi hormon kortisol itu tadi masuk ke dalam metabolisme janin meskipun jumlahnya tidak banyak begitu akibatnya apa janin di dalam kandungan sudah sering mengalami stres sehingga dia juga memiliki kompensasi bertahan untuk kuat terhadap stres dan dengan adanya itu sehingga janin ini juga nanti saat dia sudah lahir dia akan menjadi anak yang memang mungkin cenderung cengeng cenderung saat besar dia antisosial dan mungkin dia tidak percaya dengan teman-temannya karena memang dari dalam kandungan sudah terbiasa dengan diberikan tekanan-tekanan akibat hormonal yang dikeluarkan oleh ibunya saat ibunya mengalami stres jadi cukup banyak sekali di sini hal-hal yang terjadi dan bahkan yang paling buruk adalah bayi yang dilahirkan dengan ibu yang selalu mengalami stres ini daya tahan tubuhnya juga menjadi lebih rendah dibandingkan bayi yang dilahirkan dari perempuan-perempuan yang sehat tetapi tidak hanya sehat secara fisik tetapi sehat secara emosionalnya juga dan ini juga penting penelitian ini jadi bayi yang dilahirkan pada ibu-ibu dengan stres meskipun dilahirkannya tidak dengan preterm artinya aterm ini juga akan rentan mengalami hipoksia pada bayi berlahir sehingga membutuhkan resusitasi bayi berlahir yang adekuat dan saya juga sedang melakukan penelitian ini pada 90 ribu ibu hamil di Jepang jadi saya sedang meneliti dampak stres pada masa kehamilan dan dilihat dengan rendahnya upgar skor pada menit pertama jadi saya hitung kurang dari 7 jadi upgar skornya dan ternyata hasilnya adalah signifikan ibu yang mengalami stres moderat sampai berat itu memiliki risiko untuk mengalami upgar skor kurang dari 7 pada menit pertama itu dua kali lipat dibandingkan dengan perempuan-perempuan yang tidak mengalami stres atau dia mengalami stres tetapi hanya stres ringan dan meskipun ini sedang dalam proses dan belum sempat dipublikasikan dan ini hasilnya sangat bermakna artinya peran bidan di sini memang sangat penting untuk mendeteksi apakah perempuan ini mengalami stres ataupun tidak dan jika mengalami stres harus diantisipasi dengan teknik-teknik relaksasi yang memang sudah bidan pikirkan dan bidan kuasai begitu ya kemudian yang paling kuruknya adalah ini dampaknya yang paling besar jadi saat dia sudah dewasa dia menjadi orang yang gampang cemas penakut atau bahkan malah terlalu berani jadi ekstrim sekali untuk behaviornya perilakunya dan bahkan dia bisa sampai sangat paranoid dan antisosial jadi sangat sangat menakutkan ini efek jangka panjangnya bahkan ada penelitian yang dilakukan tetapi saya tidak taruh di sini bahwa diteliti terhadap anak-anak yang dulu suka tawuran itu anak-anak suka tawuran anak-anak yang suka dugem keluar malam dan jarang pulang ke rumah itu ternyata saat ditanyakan ke belakang jadi dilakukan satu study kohort retrospective dengan melihat data-data riwayat kehamilan ibunya ternyata di situ ibu-ibu dari yang anak-anak yang suka tawuran tadi itu ternyata sebagian besar mengalami stres dari tingkat sedang hingga berat jadi dampaknya sangat hebat dan dasyat nah ini satu study di Jepang yang dilakukan sudah cukup lama jadi Jepang ini sangat concern dengan stres pada masa kehamilan karena memang insiden kasus bunuh diri pada masa pospartum itu cukup tinggi dan disebabkan karena depresi pospartum jadi Jepang ini mereka menggunakan alat ukur depresi pospartum Edinburgh yang memang mereka tanyakan pada masa kehamilan jadi masa kehamilan trimester pertama dan trimester ketiga dia tanyakan dengan alat ukur itu apakah ibu mengalami stres atau depresi tetapi depresinya sejauh mana tingkatannya mana itu dia sudah tetap laksana dari hamil jadi saat dia menemukan memang ibu ini mengalami stres atau menuju ke arah depresi dari saat hamil dia sudah ditetap laksana dengan baik jangan sampai berlanjut-lanjut sampai pada masa pospartum kita akan masuk ke dalam apa saja teknik-teknik relaksasi yang bisa kita tawarkan kepada perempuan jika perempuan itu mengalami stres atau bagaimana cara mencegahnya agar para perempuan tersebut tidak menjadi stres dan kalau kita lihat dulu di sini ini adalah manfaat-manfaat dari teknik relaksasi yang bisa dilakukan yang bisa diajarkan kepada para perempuan perempuan hamil jadi mengajarkannya tidak saat dia sudah masuk kalah satu tetapi kita ajarkan dia mulai dari trimester pertama jadi mulai dia mengenal diri sendiri jika dia mengalami perubahan mood berarti kemungkinan dia sudah mengalami stres sehingga ini yang bisa kita ajarkan dengan manfaat-manfaatnya jadi yang paling penting adalah secara umum dengan adanya teknik relaksasi ini mampu menurunkan ketegangan pada otot sehingga kecemasan menjadi meredah kemudian dia meningkatkan serotonin dan endorfin dopamin dan dia menurunkan hormon-hormon steroid yang menyebabkan tadi stres meningkat kemudian dia juga membuat mental itu menjadi lebih nyaman begitu lebih aman lebih senang dan memiliki perasaan happy terus menerus kemudian dengan adanya relaksasi pada tubuh ini juga ini menghindari terhadap terjadinya risiko-risiko sakit dan ibunya juga lebih mudah untuk tidur nah satu hal lagi yang perlu saya informasikan disini kepada teman-teman sekalian saat ini juga saya sedang meneliti tentang pola tidur yang dialami oleh ibu-ibu pada masa kehamilan dengan dampaknya pada berat badan lain rendah jadi kalau kita lihat ternyata pola tidur yang sebenarnya hal yang menurut kita sepele ini juga memberikan dampak yang cukup besar jadi perempuan yang merasa tidurnya tidak enak tidak pernah minyak selama satu hari satu malam jika terjadi secara terus menerus ini juga akan meningkatkan kadar stres yang cukup tinggi kepada si perempuan meskipun ini tidak dia sadari kadang-kadang karena dia menganggap tidur saya sudah cukup padahal sebenarnya tidak cukup dan ternyata dengan waktu tidur yang tidak cukup tadi ini sudah ditapis dengan berbagai macam komplikasi kita sudah ditapis dengan memasukkan faktor-faktor perancu pada proses penelitian tadi ternyata memang akhirnya ibu-ibu yang tidurnya kurang dari sembilan jam per hari itu saya pakai indikator 7, 8, dan 9 maaf ibu-ibu yang kurang tidurnya kurang dari 7 jam per hari itu ternyata akan memiliki risiko mengalami atau melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah itu 3 kali lipat dibandingkan ibu-ibu yang tidur dalam waktu yang normal ini juga belum dipublikasikan tetapi datanya sudah selesai dalam proses tahap menulis nah kalau kita lihat di sini artinya teman-teman bidan juga harus mampu mengukur dan mampu memberikan edukasi yang cukup kuat dalam satu titik saja hanya dari pola tidur saja begitu untuk menghindari stres untuk selanjutnya dan selanjutnya sehingga dengan adanya relaksasi tadi ini juga bisa meningkatkan dan menguatkan kembalinya sistem imun ya ini yang bisa diajarkan kepada perempuan saya bahas secara umum dulu edukasi apa yang bisa diajarkan kepada perempuan untuk mencegah terjadinya stres dan juga untuk mengatasi stres yang sudah terjadi begitu ya jadi ajarkan mereka untuk cara bernafas berkonsentrasi meditasi begitu mungkin teman-teman nanti bisa belajar secara khusus bagaimana cara memimpin meditasi pada seorang perempuan hamil kemudian mungkin ada memang sudah menikuti pelatihan hipno berarti hipnoterapi ini bisa diterapkan pada pasiennya kemudian dengan stretching dengan stretching ini juga memberikan dampak yang cukup besar jadi otot-ototnya juga menjadi lebih relax begitu ya bagaimana cara stretchingnya ini diantaranya juga dipelajari di yoga prenatal kemudian meminta mereka cukup istirahat dan biasanya untuk cukup istirahat ini juga kita harus banyak komunikasi dengan orang terdekat bagaimana caranya agar orang terdekat juga membantu perempuan ini tadi untuk mengatur pola istirahatnya begitu sehingga saat orang itu lelah memang biasanya gampang untuk merubah moodnya jadi saat orang itu lelah biasanya mood kita akan bulak-balik jadi swing jadi kayak ayunan itu hanya karena kecapean hanya karena kurang tidur tadi sehingga ini mungkin harus diatasi dengan baik kemudian lakukan distres dengan pijitan-pijitan begitu jadi kalau dia nggak bisa pijit sendiri biasanya kita ajarkan dia juga untuk pijit sendiri begitu ya ada personal massage yang diajarkan oleh bu bidan ada yang memang harus dilakukan oleh orang lain bahkan sekarang teman-teman bidan ini sudah banyak membuka klinik holistik jadi ada spa ibu hamil dan mungkin bisa disarankan ibu-ibu hamil untuk bisa datang ke sana kemudian tense and relax jadi tegang dan relaksasi jadi nanti ada tekniknya kita akan lihat ke belakang ini dia memainkan otot-otot badannya tegangkan dulu relax tegangkan relax ini sudah bisa diatur dan bisa diajarkan secara personal kepada ibu hamil kemudian belajar untuk berbicara positif kepada diri sendiri jadi afirmasi positif jadi selalu berbicara baik kepada diri dan baiknya nanti lahirnya umur pas 9 bulan tidak ada masalah apapun semuanya sehat dedek sehat mama juga sehat itu bicaranya sendiri diatur setiap hari akhirnya aura positif ini akan muncul dan nyetrum juga sampai ke baby-nya sehingga akan banyak mengeluarkan dopamin-dopamin jadi self-talk nanti kita lihat ke belakang juga seperti apa dan yang paling penting edukasi yang selanjutnya adalah ajak orang terdekat untuk berbicara jadi kadang-kadang perempuan hamil ini ada juga yang sulit untuk berbicara dengan pasangannya kalau sulit untuk berbicara dengan pasangannya mungkin sama ibu bidan bisa lebih terbuka atau sama orang terdekatnya yang lain dan kemudian ini kita akan bahas satu persatu teknik relaksasi yang mungkin bisa kita tawarkan kepada perempuan-perempuan di masa kehamilan dan berlanjut hingga masa persalinan dan berlanjut hingga masa pospartum jadi ada yoga prenatal ada muscle relaxation ada massage ada deep breathing ada affirmasi ada hipnoterapi kemudian ada guided imagery ada meditasi dan ada beberapa lain exercise yang lain ya satu-satu kemudian saya juga sudah masukkan manfaat-manfaat dari masing-masing exercise ini yang bisa teman-teman lihat nanti jadi artinya kita menawarkan asuhan-asuhan komplementer ini tidak serta-merta karena ini lagi ngetrend lagi in tetapi memang ini manfaatnya sudah banyak dilakukan penelitian-penelitian oleh orang-orang yang memang sudah melihat bahwa ini penting untuk mengatasi stress dan membuat relaksasi tubuh seorang perempuan pada masa kehamilan dan persalinan seperti masa pospartum jadi kalau kita lihat di sini yoga prenatal ini yoga prenatal ini malah mencakup keseluruhan di dalamnya ada afirmasi positif juga di dalamnya ada stretching juga di dalamnya ada exercise yang lain juga ada pernafasan juga dan di dalamnya yoga prenatal itu juga ada teknik-teknik untuk mengatasi nyeri nyeri pinggang nyeri punggung dan membuat kekuatan membangun kekuatan tubuh menjadi lebih baik jadi ini ada penelitian yang memang dilakukan di Jepang juga di Osaka University kebetulan dan sudah dipublikasi tahun 2016 oleh salah satu profesor yang memang beberapa kali juga sempat kita minta untuk menjadi pembicara di Indonesia ada Mas Sayo Masusaki Sensei di sini jadi mereka meneliti tentang perempuan-perempuan hamil yang melakukan yoga dan mereka mengukur kortisol saliva jadi mereka mengukur kadar kortisol yang ada di rudahnya sebelum dan sesudah yoga dan ternyata saat diukur kortisol setelah yoga sangat signifikan kortisol yang ada di saliva itu menurun drastis dari awalnya tinggi saat sebelum yoga kemudian setelah yoga menurun drastis dan diukurnya tidak hanya satu kali untuk mempercayai itu dia mengukur beberapa kali dan ini terjadi terus-menerus pada kelompok yang memang dilakukan intervensi dengan yoga begitu dan ternyata terjadi perubahan mood besar-besaran juga setelah yoga apalagi saat di sesi terakhir sudah mulai calm the mind sudah mulai membuat relax itu sudah capek terus ditutup dengan penutupan yang nyaman yang dengan suara instrukturnya yang lembut itu membuat dia menjadi lebih nyaman dan dilakukan afirmasi positif dan juga ini membuat dampak yang sangat bagus begitu kemudian ini relaksasi otot nah relaksasi otot ini juga ada satu teknik khusus yang memang biasanya dipelajari khusus oleh ibu-ibu bidan jika ingin mengajarkan kepada ibu hamil jadi sistemnya adalah menegangkan semua otot dalam beberapa hitungan kemudian relax, relax, relax seperti itu dan ada musik yang mengantarkan untuk menjadi lebih relax tegangkan semua otot lagi kemudian relaxkan, relaxkan, relaxkan seperti itu dan otot-otot yang ditegangkan ini semuanya dan yang direlax direlaxkan kembali juga semuanya dan ternyata ada penelitian ini juga bisa digunakan oleh populasi Asia karena penelitiannya juga di Asia dan ternyata dengan adanya muscle relaxation ini yang dilakukan secara progresif artinya continue pada perempuan yang memang sudah mengalami stres ataupun perempuan yang belum mengalami stres untuk mencegah terjadinya stres ini mampu memperbaiki mood jadi mood yang awalnya swing kayak ayunan naik turun gampang kesel gampang marah gampang nangis gampang happy akhirnya menjadi lebih stabil begitu kemudian kecemasan berkurang stresnya berkurang begitu kemudian babynya juga merasakan yang sama seperti yang ibunya rasakan begitu ya kemudian kecemasan-kecemasan juga yang terjadi stres yang terjadi pada primigrafida ini juga menurun dengan drastis dengan adanya muscle relaxation ini tadi kemudian yang selanjutnya massas massas ini ada teknik-teknik khusus juga titik-titik tekanan massasnya jadi tidak sembarangan daerah-daerah yang bisa dimasas pada ibu hamil karena jika salah-salah malah bisa meningkatkan kontraksi uterus malah bisa melepaskan oksitosin ini yang memang harus juga dipelajari khusus oleh para ibu-ibu bidan dan untuk massas ini sendiri ada hal pelatihan khusus lagi yang memang mungkin bisa diikuti oleh ibu bidan begitu nah massas ini yang pasti dia pasti menurunkan level dari kortisol jadi membuat nyaman relax badannya yang mana akhirnya serotoninnya meningkat dopaminnya meningkat ibunya juga badannya jadi lebih hangat karena aliran darahnya meningkat akibatnya aliran darah ke placenta dan utro placentanya juga menjadi lebih baik oksigenisasi janin menjadi lebih baik akhirnya efek bagus juga akan terjadi sehingga jadinya dengan massas ini hubungannya biasanya dengan peningkatan berat badan janin yang signifikan jadi dengan massas ini hubungan yang paling erat penelitiannya adalah dia mampu mencegah terjadinya berat badan lahir rendah pada bayi baru lahir begitu jadi karena tadi karena melancarkan sistem peredaran darah dan massas ini ada berbagai macam yang bisa dilakukan jadi ada memang hanya tekanan-tekanan ada ketukan-ketukan kurang 5 menit lagi oke ya sedikit lagi jadi banyak hal yang memang bisa dikembangkan oleh teman-teman kemudian ada afirmasi positif dan hipnoberting nah disini sebenarnya hipnoberting sudah ada afirmasi positif di dalamnya hanya mungkin kalau hipnoberting memang butuh ada bidan yang terlatih yang memberikan hipnosis begitu ya karena khawatir mungkin karena alam bawah sadarnya yang dipegang terjadi sesuatu di luar kemampuan yang menyadarkan dia kembali harus ada orang yang melakukan tetapi hanya dengan afirmasi positif bisa dilakukan secara sendiri jadi kita cukup memberikan afirmasi positif kepada diri kita tetapi ini harus diajarkan juga kepada ibu hamil karena jika tidak diajarkan dia juga tidak akan paham bagaimana caranya begitu ya dan efeknya juga sangat bagus begitu ini jadi kalau untuk hipnoberting yang memang sudah dikembangkan di Indonesia ada hipnopregnancy ada hipnobirting yang sendiri dan harapannya adalah tidak serta-merta sudah saat proses persalinan dilakukan kalau memang ingin afirmasi positif dan hipno tetapi tetap dimulai dari masa prenatal jadi dari masa sebelum lahir atau masa kehamilan jadi ini dampaknya juga sangat efektif sekali dalam menghilangkan rasa sakit terutama pada masa kala satu biasanya ini dilakukan hipnobirting yang cukup kuat tetapi sebelumnya mungkin bidanya harus sudah memahami dulu kondisi ibunya pada masa sebelum persalinan sehingga akhirnya lebih efektif dan beberapa hipnoprenatal ini mampu mengatasi terjadinya hiperemesis gravidarum dia bisa lupa bahwa dia memang sedang hiperemesis dan terjadinya hipertensi juga bisa dicegah dengan adanya hipnobirting kemudian guide imagery ini memberikan distraksi jadi kita melakukan seperti meditasi tetapi dengan membayangkan suatu hal yang indah misalnya pantai hutan begitu kemudian ada suara airnya diikuti dengan suara air kemudian ada gambar-gambar yang memang diatur sedemikian rupa di ruangan sehingga kadang-kadang ibu-ibu bidan menciptakan kamar bersalinnya dengan adanya image-image yang indah-indah jadi kamar bersalinnya tidak polos saja biasanya ada gambar-gambar pegunungannya ada gambar pantainya kemudian ada suara-suara suara-suara air gemericiknya misalnya di kalas satu begitu ya ini mampu merubah mindset dari rasa sakit menjadi nyaman jadi ini memang sudah terbukti untuk penelitiannya teman-teman nanti bisa dibaca jadi dengan guide imagery ini bisa menjadikan satu kesatuan dari fikiran semangat dan badan itu menjadi lebih baik dan lebih sehat kemudian meditasi nah meditasi ini sebenarnya ada di dalam yoga juga jadi tetapi ada meditasi sendiri begitu jadi meditasi ini memang butuh diajarkan dan ada afirmasi-afirmasi positif yang diungkapkan mereka sebut kadang adalah mantra-nya apa nah mantra ini yang memang muncul sebagai satu afirmasi positif dan meditasi ini sendiri memang harus dilakukan di satu tempat yang sunyi tidak ada gangguan dan memang akhirnya fokus kepada seluruh tubuh dan berpikir bahwa hal yang positif akan terjadi lupakan stres dan semuanya akan menjadi lebih baik dan meditasi ini sudah dilakukan penelitian bahwa hanya dengan meditasi tanpa yang lain begitu ya ini mampu membuat temperamen bayi baru lahir itu menjadi lebih stabil jadi saat diukur temperamen kortisol pada bayi pada bayi dan pada ibu yang melakukan meditasi dengan ibu yang tidak melakukan meditasi ternyata kortisol pada bayi yang ibunya melakukan meditasi ini lebih rendah saat lahir diukur dari umbilical cordnya dari tali pusatnya jadi ini sudah terbukti memang secara klinis memberikan manfaat yang cukup besar begitu ya jadi bukan hanya dengan meditasi bisa menghilangkan stres tidak ternyata sampai ke temperamen bayi pun bisa dihasilkan hal yang lebih baik dan relaksasi yang terakhir adalah latihan-latihan dengan senam-senam ringan ini ternyata juga memberikan relaksasi dampak positif bagi mengurangi kecemasan dan stres pada masa hamil dan bersalin dan pospartum begitu ya jadi kalau kita lihat disini dengan berbagai macam eksersis dan harapannya ibu-ibu sudah familiar dengan istilah ini ya eksersis untuk menguatkan panggul eksersis untuk menguatkan otot perut eksersis untuk menguatkan otot dasar panggul ini biasanya saat sudah sudah melahirkan kemudian ini biasanya untuk mengatasi nyeri punggung ini sangat bermanfaat sekali dan eksersis yang paling penting adalah kegel eksersis ini juga tetap harus sudah dibiasakan karena ternyata dampaknya sangat dasyat begitu ya beberapa tahun yang lalu saya juga sudah melakukan penelitian tentang kegel eksersis ini dan terhadap proses penyembuhan luka perinium ini juga sangat bermanfaat minimal dilakukan lima kali sehari dengan satu kali proses kegel eksersis itu sekitar 10 menit dengan hitungan 10 kali kegel eksersis stop sebentar 10 kali diulang lagi ternyata itu mampu mempercepat penyembuhan luka perinium juga jadi dampaknya sangat dasyat jadi kalau ibunya sudah merasa nyaman meskipun dengan kegel eksersis yang tidak kelihatan tetapi jika dia sudah merasa nyaman tidak ada masalah di daerah luka perinium itu juga akan membuat stresnya juga menjadi turun dan ada namanya taylor eksersis ini taylor eksersis ini juga penguatan untuk panggul paha dan otot-otot yang membuat otot menjadi lebih kencang dan biasanya taylor eksersis ini juga dilakukan saat sudah selesai pospartum sepertinya ini yang bisa saya sampaikan kita lihat dari conclusion kesimpulan dari materi pada sesi saya kalau kita lihat disini memang relaksasi pada masa kehamilan ini hal yang sangat positif untuk dikembangkan dan harus diajarkan harus diajarkan kepada perempuan-perempuan agar bisa menyatabilkan kondisi emosionalnya dan dampaknya akan sangat banyak begitu tidak hanya buat ibu hamil itu sendiri tetapi juga buat bayi baru lahirnya begitu kemudian bagaimana cara melakukan relaksasi ini perlu dilatih oleh ibu-ibu bidan kepada perempuan-perempuan hamil itu tadi jadi kadang-kadang mereka hanya lihat sekilas itu sulit jadi butuh dilatih secara bertahap dan ini juga bisa mengatasi masalah-masalah gangguan psikologis dan fisiologis jadi dan ternyata juga dengan relaksasi ini tadi ini berhubungan sekali dengan kesehatan mental spiritual dan kesehatan fisik serta emosional seorang perempuan hamil jadi relaksasi ini selalu berhubungan positif dengan aspek perilaku ibu dan juga perilaku bayi serta anaknya di kemudian hari dan ini sangat berefek bagus dalam memberikan dampak baik bagi obstetri dan neonatal ke depannya jadi satu hal yang memang mungkin perlu teman-teman sekalian simpan baik-baik di dalam pikiran kita bahwa hamil dan proses persalinan adalah harus dilewati dengan happy tanpa kecemasan sehingga kita akan mampu menciptakan generasi yang happy juga di kedepannya jadi dengan generasi yang selalu berbahagia harapannya dia juga menjadi lebih produktif dan lebih berkualitas untuk menyongsong bonus demografi di Indonesia yang saat ini sudah berlangsung sampai dengan mungkin 15 tahun ke depan terima kasih banyak atas perhatiannya jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di forum diskusi mohon maaf jika ada kekurangan selamat pagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih ibu gita materi yang sangat luar biasa sekali berkaitan dengan masalah stres dan juga bagaimana manajemen stres itu memang sangat menarik sekali terutama pada kondisi saat ini memang kita menghadapi pandemi pandemi yang sampai saat ini juga belum selesai-selesai sehingga itu pasti akan meningkatkan status stres terutama pada ibu hamil yang sampai saat ini juga mungkin takut untuk memeriksakan kehamilannya sehingga saat persalinan ini juga nanti takut kebanyakan ibu-ibu memang takut takut nanti gimana bayi saya nanti ada kemungkinan tertular apa enggak nanti sekalinya saya ini negatif tetapi ketika proses persalinan datang ke rumah sakit nanti kok tiba-tiba jadi positif gimana nanti yang disalahkan ada tenaga kesehatan jadi memang penting untuk melakukan manajemen stres karena emasional dari ibu itu akan sangat berpengaruh baik pada ibunya maupun pada janinnya hingga saat anak nantinya dewasa juga terima kasih sekali lagi untuk materi yang disampaikan untuk pertanyaan nanti akan kami tampung nanti akan saya sampaikan di saat sesi diskusi baik tadi dari ibu kita sudah menyampaikan berkaitan dengan bagaimana macam-macam teknik relaksasi untuk meminimalisir terjadinya stres dan juga mencegah terjadinya stres salah satu tekniknya adalah menggunakan teknik exercise dimana exercise ini juga merupakan teknik yang dapat dipraktekkan oleh seorang ibu baik itu pada masa kehamilan persalinan maupun pada masa nifas sehingga dapat menjalani proses kehamilannya persalinannya dan juga nifasnya itu dengan baik kemudian juga dapat melakukan manajemen stressnya itu tadi dan juga dapat meningkatkan kesehatannya selama menjalani masa maternal itu sehingga untuk exercise ini nanti kita akan bahas lebih lanjut akan disampaikan oleh pemateri yang berikutnya yaitu ibu Ridha Hayati dengan judul basic exercise for mother's health jadi Ridha Wahyuni mohon maaf Ridha Ibu Ridha Wahyuni mohon maaf Ibu Ridha tadi saya terbesit ada Ibu Ridha Hayati jadinya ada Ibu Ridha Wahyuni jadi Ibu Ridha Hayati oke untuk Ibu Ridha Wahyuni izinkan saya membacakan kurikulum Vite dari beliau nama lengkap beliau adalah Ibu Ridha Wahyuni untuk tempat tanggal lahir beliau lahir di Kutai tanggal 26 Juli tahun 1989 masih muda sekali sama dengan Ibu Gita tadi juga termasuk dalam muda kemudian jenis kelamin perempuan sudah pasti agama Islam status saat ini sudah menikah kemudian untuk beliau saat ini bekerja di Idkes Wiatah Husada Samarinda dan juga membuka PMB milik beliau sendiri yaitu PMB Ridha Wahyuni untuk pendidikan beliau beliau telah menamatkan D3 diploma 3 kebidanan di kebidanan Akbit Kor Primata Pura pada tahun 2010 kemudian kemudian beliau juga lulus dari D4 bidan pendidik di Poltekes Kemenkes Malang pada tahun 2011 kemudian untuk S2 kebidanan beliau telah menamatkan S2 kebidanan di Universitas Hasanuddin tahun 2015 untuk pendidikan nonformal beliau ini pernah mengikuti beberapa pelatihan salah satunya ini adalah mengenai APN kemudian pelatihan CTU dan juga yang terbaru ini adalah Yoga Pregnancy jadi beliau adalah salah satu trainer dari Yoga Pregnancy kemudian juga telah mendapatkan pelatihan dari IFATES kemudian untuk reward pekerjaan tahun 2011 hingga tahun 2016 beliau bekerja di BPM Indriya Nirwani kemudian untuk tahun 2019 hingga sekarang beliau bekerja di PMB milik sendiri dan juga telah bekerja di ITK Swiata Husada Samarinda sejak tahun 2015 hingga sekarang kemudian untuk beliau aktif sangat aktif sekali dalam kegiatan publikasi karena memang beliau sebelumnya ber apa menempatan beliau itu adalah di bagian LPPM jadi pada unit penelitian dan pengakmas jadi pastinya sangat aktif dalam kegiatan penelitian dan juga publikasi ilmiah salah satu publikasi ilmiah beliau yang terbaru tahun 2019 itu adalah mencegah kehamilan yang tidak direncanakan dengan pelaksanaan continuity of care kebidanan di Indonesia jadi untuk beliau saya persilahkan untuk menyampaikan materinya agar tidak memperpanjang waktu bahasa-bahasinya lagi sehingga untuk Bu Rida Wahyuni untuk waktu dan tempat saya persilahkan terima kasih Bu Eka Frenti slide mungkin bisa di ini ya ditampilkan sebentar Bu Rida ya atau boleh saya screen boleh Bu Rida munggu oke sebentar terima kasih Terima kasih. Apa sudah terlihat ya Ibu-Ibu? Sudah terlihat Ibu. Terima kasih atas penempatan diberikan kepada saya untuk menyampaikan materi pada hari ini terkait aktivitas fisik yang bisa dilakukan oleh Ibu di masa pandemi. Karena kita ketahui bahwa ketika di masa pandemi yang sekarang ini benar-benar sangat memberikan stressor yang sangat tinggi buat Ibu-Ibu sehingga mengakibatkan susah untuk melakukan aktivitas. Sebenarnya aktivitas-aktivitas itu bisa dilakukan di rumah tanpa harus keluar dari rumah seperti itu. Selain itu juga kita tahu bahwa kondisi dari Ibu-Ibu pada saat ini menimbulkan suatu kegundahan, kegelisahan. Karena ketika sudah menikah berarti di sini dinyatakan bahwa Ibu itu akan mengalami kesiapan untuk hamil. Kemudian memiliki anak dan hamil kembali. Seperti itu. Jadi ketika memiliki anak kemudian hamil kembali biasanya ada waslas dari Ibu-Ibu kira-kira apakah bisa tubuh saya akan kembali seperti semuanya. Ini yang sangat jadi pertimbangan ketika ingin hamil kembali. Seperti itu. Seperti yang kita ketahui bahwa ketika seorang Ibu ini dia hamil kemudian mengalami persalinan disini terjadi beberapa perubahan. Banyak secara psikologis maupun secara fisik. Dimana disini perubahan-perubahan ini bisa berdampak kepada setelah dari proses persalinan. Mengakibatkan Ibu-Ibu disini was-was kira-kira bagaimana apakah saya bisa kembali seperti semuanya. Oke. Ketika kita mengalami proses persalinan disini ada beberapa kondisi yang bisa terjadi pada Ibu. Salah satunya adalah distansi rekti. Dimana disini kalau skandeli kita Ibu-Ibu itu biasanya melakukan pemeriksaan pada perut. Ini merupakan proses terjadinya peregaman pada daerah perut. Jadi otot perut di bagian rekti atau rektus abdominalis ini terjadi peregaman. Ini sebenarnya normal ketika Ibu hamil. Karena memang terjadi peregaman akibat dari semakin besarnya rahim dan juga semakin besarnya bayi yang ada di dalam tubuh. Tetapi perubahan ini akan berdampak membahayakan untuk Ibu kalau seandainya dia tidak kembali lagi dengan posisi seperti semua. Kemudian yang kedua itu adalah terkait darah atau dinding. Jadi kondisi dari rahim ketika dia mengalami proses persalinan disini mengalami pengeraparan darah. Nah disini biasanya ada darah nipas sampai 40 hari. Nah proses ini juga akan mengakibatkan pushing atau mengakibatkan bekerja lebih berat pada kondisi Ibu-Ibu. Nah ini juga perlu adanya pemulihan pada Ibu setelah proses melahirkan. Kemudian yang ketiga adalah terkait stabilitas yang ada di dalam tubuh. Salah satunya itu adalah terkait hormon. Ternyata memperlaksin ini juga setelah di kehamilan, proses persalinan ternyata setelah persalinan ini masih ada di dalam tubuh. Dampaknya ini juga akan memberikan efek yang fatal pada Ibu. Sehingga dia masih mengalami proses-proses yang tidak stabil dan juga kemungkinan cedera itu akan semakin tinggi kalau seandainya Ibu melakukan aktivitas yang terlalu berat. Jadi setelah melahirkan itu tidak diperkenankan untuk melakukan kegiatan-kegiatan aktivitas yang berkebihan. Terlalu berat karena tubuh belum siap untuk secara sempurna. Kemudian yang terakhir adalah pepiklor atau bagian dasar panggul. Nah ini juga menjadi was-was ketika Ibu setelah bersalin, kira-kira bagaimana apakah bisa mengalami pemulihan seperti sebelumnya. Banyak asus biasanya Ibu-ibu banyak tidak menginginkan untuk melahirkan secara normal karena khawatir nanti mengalami terjadi pelebaran pada daerah otak-otak bagian pelvic atau bagian bawah. Bagian bawah bisa dari vagina kemudian juga dari otak-otak yang ada di daerah pelvic. Nah ini bisa dilakukan pemulihan kembali, bisa dilakukan eksersis untuk membantu proses-proses agar bisa kembali seperti semula. Ini adalah pemeriksaan otak-otak yang biasa kita lakukan. Biasanya sudah di dan yang melakukan pemeriksaan. Ini seperti di gambar yang ada di sebelah kiri ini. Ini merupakan gambar yang diambil pada Ibu dengan usia 30 tahun. Dia setelah melahirkan 6 bulan. Di sini terjadi perusahaan sekitar 2 jari atau sekitar 2-3 cm. Ini masih di dalam batasan normal. Karena memang ini efek dari linia-linia alba yang ada. Seperti itu. Di sini adalah bagian garis dari linia alba. Linia alba. Kemudian ini untuk empat ini adalah otak dari abdominal. Ini adalah otak abdominal. Kemudian di sini ada external obligate. Kemudian di sini internal obligate. Dan yang di sini, di konjur sini, ini adalah transversus abdominalis. Transversus abdominalis ini sangat penting sekali untuk dilihat kondisi kekuatannya setelah disalin. Karena ini nanti berhubungan dengan penguatan daerah dasar panggul. Jadi ini sangat berhubungan sekali. Jadi di sini harus kondisinya dalam kondisi yang kuat. Untuk kondisi yang normal seperti ini, untuk kondisi dari rektus abdominalis. Yang 6 ini biasanya kita sering bilang, yang bentuknya six-pack. Jadi otak-otak rektus abdominalis inilah yang terlihat. Oke, ini untuk gambar beberapa jenis dari distasis rektis. Yang pertama adalah open distasis rektis. Jadi dia terjadi pembukaan. Dari ke-8 otak dari rektus abdominalis. Kemudian yang kedua itu dia ada di bagian bawah yang mengalami pembukaan. Kemudian yang ketiga itu adalah di bagian atas. Dan yang terakhir itu adalah semua dari ke-8 komponen dari abdominal ini. Otaknya itu dia mengalami pembukaan. Ini adalah gambaran-gambarannya. Kalau seandainya ibu mengalami distasis rektis. Jadi ini salah satu penyebab. Kenapa sih kok perut ibu ketika setelah melakirkan mengalami buncit? Atau mengalami pembesaran? Itu adalah dikarenakan adanya distasis rektis. Jadi otak-otak abdominalisnya dia tidak terjadi penutupan kembali. Kemudian ini juga dampak buruk yang bisa mengakibatkan hernia pada seorang wanita. Ini ada beberapa penyebab dari distasis rektis. Yang saya dapat dari beberapa jurnal. Ternyata kenapa sih kok bisa ternyata dari penyelitian dikatakan bahwa ibu yang mengalami melahirkan pertama kali sama beberapa kali melahirkan. Ini dampaknya lebih banyak terjadi pada yang mengalami kehamilan lebih dari satu kali. Seperti itu. Kemudian juga polidermian atau banyaknya jumlah air ketuban yang ada di dalam rahim ketika sudah mengalami proses persalinan. Di sini mengakibatkan untuk otak-otak itu dia lambat untuk menutup kembali. Ini dikarenakan efek pada saat kehamilan. Kemudian juga di kehamilan ganda. Makrosominya, bayinya yang besar. Kemudian kelemahan dari abdomen. Kelemahan abdomen ini juga bisa dikenaluki dikarenakan peningkatan berat badan ibunya. Ketika dalam proses hamil dan juga pada saat postpartum yang terlalu besar, terlalu menaik drastis untuk berat badannya. Ini dampaknya juga akan mengakibatkan kelemahan abdomen. Kemudian yang terakhir adalah postur yang salah dari ibu. Nah, untuk postur yang salah, ini juga bisa mengakibatkan distastis reksi. Oke. Selanjutnya, ini adalah beberapa gerakan yang bisa dilakukan oleh ibu ketika di masa pandemi. Jadi, kalau untuk eksersis yang dilakukan, bisa di rumah dan juga bisa bersama dengan baby-nya. Jadi, kalau di sini mau bersama dengan baby, ini kita sarankan agar membawa baby yang sudah kuat dari lehernya. Jadi, tidak boleh membawa baby bersama kita untuk eksersis dengan kondisi bayinya, lehernya masih belum stabil. Yang pertama bisa dilakukan adalah rusihan plis. Jadi, kita biasanya melakukannya ke kanan dan ke kiri. Kalau di sini ada baby-nya, bisa kita bawa untuk bebat itu bersama dengan baby ke kanan dan ke kiri. Jadi, bisa melakukan aktivitas yang menyenangkan bersama dengan baby. Di mana di sini dilakukan 10 kali pernafasan. Jadi, ke kanan kita menarik nafas, kemudian ke kiri kita membuang nafas. Kalau melakukan rusihan plis di sini, bisa melatih otot dari bagian tengah. Jadi, transversus abdominalis. Jadi, dia di sebelah kanan dan sebelah kiri. Ini juga akan memuatkan otot-otot yang ada di dasar panggul. Kemudian yang kedua, kita juga bisa melakukan squat. Squat press. Nah, ini biasanya ibu setelah melahirkan, ada yang merasakan nyeri di daerah pinggul bagian bawah. Kemudian ada yang sampai menjelar ke daerah kaki. Biasanya ada yang kanan saja, atau ada yang keduanya, kanan dan kiri. Nah, jadi untuk posel atau gerakan-gerakan squat ini, ini sangat membantu sekali untuk melancarkan peredaran darah, serta mengencangkan otot-otot kuat riset atau bagian tahan depan, kemudian juga hamstring yang bagian belakang, serta bagian otot gluteus atau di daerah pantat. Jadi bisa mengencangkan lagi, yang sudah ketika hamil, itu mengalami pembesaran. Kemudian ketika dipas, ini berhasil turun, kemudian biasanya bergelamir. Nah, disinilah proses untuk meningkatkan kembali kekuatan-kekuatan otot yang ada pada kaki, kemudian juga pada bokong. Kemudian bisa juga kita lakukan gerakan push-up. Gerakan push-up, ini bisa dengan 15 kali, dengan 15 nafasan juga. Ketika kita naik ke atas, kita tarik nafas, ke bawah kita buang nafas. Ini akan mengencangkan otot-otot riset yang ada di bagian lengan. Kemudian juga bisa glute break. Ini dilakukan 15 kali juga. Yang dilakukan, ini bisa menguatkan otot-otot yang ada di daerah rus. Kemudian daerah panggul, bokong, dan juga paha bagian belakang. Kemudian frogra, bisa kita lakukan juga gerakannya. Ini untuk melatih otot perut, pinggul, dan juga punggung. Dan yang terakhir adalah bird dog. Nah, di sini akan melatih otot perut dan juga otot punggung. Dari beberapa gerakannya di sini, ini bisa membantu meringankan keluhan-keluhan yang terjadi pada ibu ketika setelah proses melahirkan. Bird dog ini bisa buat abdominal. Jadi untuk perut, kekuatan perut, kemudian juga otot dasar panggul juga akan mengalami penguatan di sini. Kemudian glutea juga, glutea break, ini juga bisa menguatkan otot dasar panggul. Yang dimana memang ini perlu dikuatkan lagi otot dasar panggulnya agar tidak dor. Kadang ada yang sampai mengalami sering kencing, selama akhirnya kok sering kencing ya buk gidan. Ternyata memang otot-otot yang ada di dasar panggul ini tidak mengalami penguatan kembali. Sedangkan ini kita perlu adanya latihan agar bisa kembali seperti semua. Oke, ini untuk yang bread pose perlu diperhatikan untuk posisi. Jadi yang mana yang benar atau yang mana yang salah untuk posisinya agar didapatkan hasil yang maksimal. Karena dengan posisi yang seperti ini pun kita bisa gunakan untuk kegel. Jadi kita bisa melakukan kegel dengan pose yang seperti ini. Jadi satu pose kita bisa melakukan beberapa kegiatan untuk melatih semua otot yang ada di dalam tubuh. Nah, perlu diperhatikan adalah di sini posisi kaki ya. Ini memang harus menapak di lantai. Posisinya harus benar-benar menapak. Kemudian ini yang menjadi tumpuan ya. Beserta dengan bahu. Ini akan menjadi tumpuan ketika kita melakukan break pose. Kemudian untuk posisi lutut ya. Ini dia harus apa namanya sejajar. Ya, posisinya sejajar tidak lebih tinggi dari paha. Posisinya sejajar. Kemudian hip lips. Ini naik untuk panggulnya. Kita tarik ke atas ya lebih jauh sehingga terjadi perengganan di daerah perut. Ya, ini akan terjadi apa namanya aktif ya. Posisi aktif atau terjadi perengganan itu di daerah paha. Kemudian panggul dan juga perut. Ya, ini dinaikkan. Jangan sampai posisinya itu di bawah seperti ini. Ini tidak akan mendapatkan efek pada daerah perut dan paha. Ya, ini tidak akan mendapatkan efek dari eksersisnya. Jadi, perlu diperhatikan dengan sesama. Untuk posisi. Kemudian, dagu. Ini harus mencetuk dengan dada. Kemudian, posisi tangan. Ini menyentuh mata secara keseluruhan. Jadi, tidak boleh ada yang tidak menyentuh. Hati-hati karena bisa cedera. Ya, kita niatnya adalah untuk eksersis. Jangan sampai nanti memberikan cedera pada diri sendiri. Nah, untuk posisi kegel. Ya, bisa posisi ini. Ataupun kita bisa dengan posisi duduk. Dengan lapatan kaki. Kaki di silangkan. Seperti itu. Atau dengan posisi berdiri. Kita bisa kegel di mana saja sebenarnya. Bisa dilakukan 8 sampai 20 minggu. Dengan performanya itu 5 menit. 5 menit sekali melakukan kegiatan. Kemudian juga bisa dilakukan 3 kali sehari. Seperti itu. Atau kapan ingat boleh dilakukan. Karena kegel bukan hanya posisi seperti ini. Tetapi juga bisa dengan posisi berduduk ataupun berdiri. Jadi, yang obat sebenarnya dengan yoga. Kalau yoga semuanya itu sudah masuk. Seperti yang dikatakan ibu kita tadi. Bahwa untuk pernafasan, jalan di yoga. Kemudian untuk pose-pose. Untuk apa namanya. Berdengkan otak-otak yang ada di dalam tubuh. Itu juga didapat. Tapi kalau untuk yoga. Kita sarankan biasanya itu 6 minggu posis-patum. Ya, baru boleh dilakukan. Ini untuk posisi untuk yoga ya. Jadi, posisinya ini kita coba ambil untuk posisi break pose. Jadi, posisinya kita ambil. Kemudian tarik nafas. Ketika, apa namanya. Pelvicnya itu naik ya. Kita naikkan ke atas. Kemudian diturunkan. Itu kita untuk membuang nafas. Ketika tarik nafas, kita lakukan penahanan. Penahanan dalam waktu 10 detik. Kemudian diturunkan kembali. Ini salah satu untuk posisi yoga yang bisa kita. Untuk posisi kegel yang bisa kita ambil. Oke, terima kasih. Demikian, Bu. Berhenti. Baik, terima kasih, Bu Rida. Pemaparan dari materinya sangat memberikan informasi yang terbaru. Terutama terkait dengan eksersis. Yang penting yang bisa dilakukan oleh seorang ibu. Pasca dia melahirkan. Jadi memang biasanya kan ibu-ibu yang habis melahirkan itu mengeluh. Ini perut saya kok jadi kendor. Kemudian ada juga yang mengeluh kok tiba-tiba tidak bisa menahan rasa kencing. Tiba-tiba dia terkencing sendiri. Kemudian juga ada yang merasa kok ini perutnya jadi menggelambir. Itu karena memang disebabkan dari otot perut yang rusak itu tadi, Bu. Sehingga perlu eksersis yang tepat untuk memperbaiki kondisi otot-otot perut. Jadi memang sangat menarik sekali, Bu, untuk eksersisnya. Mungkin nanti saya bisa ikut eksersis dengan ibu juga. Karena mungkin saya juga sedikit mengalaminya. Ternyata menjadi itu ya, problem wanita. Iya, betul sekali. Ini semua wanita saya rasa mengalami hal yang sama. Oke, untuk materi yang berikutnya ini adalah mengenai bagaimana terapi yang tepat untuk seorang wanita. Terapi non-farmakologis. Jadi kan untuk saat ini tidak hanya menggunakan terapi-terapi farmakologis dalam menjaga kesehatan ataupun meningkatkan imunitas, baik itu maternal maupun neonatal. Nah, untuk terapi-terapi terkait dengan farmakologis sebaiknya karena memberikan efek samping yang tidak hanya kurang baik, walaupun dia memiliki efektivitas yang baik, tetapi juga memiliki efek samping yang kurang baik. Sehingga ada beberapa terapi alternatif seperti penggunaan non-farmakologis, yaitu menggunakan herbal. Nah, penelitian mengenai herbal ini juga sangat banyak dilakukan, terutama untuk herbal untuk ibu, status kesehatan ibu, baik itu ibu yang dia habis melahirkan ataupun masa kehamilan. Tetapi memang penting kita ketahui untuk herbal ini tidak hanya untuk kesehatan, tetapi juga untuk meningkatkan imunitas dari maternal. Nah, jadi untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh ibu Tuti Mei Hartati. Sebelumnya, saya akan membacakan kurikulum Vitae dari ibu Tuti. Nama lengkap beliau adalah ibu Tuti Mei Hartati SST Mkes. Beliau lahir di Serang tanggal 5 bulan 5 tahun 1985. Tanggal yang sangat cantik ibu Tuti. Kemudian, untuk agama Islam, beliau sudah menikah. Kemudian, untuk pendidikan beliau, beliau telah lulus D4 Kebidanan pada tahun 2009 di Sistikas Indonesia Maju di Jakarta. Kemudian, untuk Magister Kesehatan, beliau telah lulus dari Urindo di Jakarta tahun 2015. Kemudian, untuk riwayat pekerjaan, tahun 2007 hingga tahun 2008, beliau bekerja sebagai bidan pelaksana Rumah Bersalin Lestari di Jakarta Utara. Kemudian, tahun 2009 hingga tahun 2012, beliau menjabat Sekretaris Prodi di D3 Kebidanan Sistikas Yarsi Mataram di NTB. Kemudian, tahun 2013 hingga 2015, beliau menjabat Wakil Direktur I, Akbit Bakti Nugraha Subang, Jawa Barat. Kemudian, tahun 2016 hingga 2018, beliau sebagai ketua program studi D3 Kebidanan Sistikas Darul Azar, Batu Licin, Kalimantan Selatan. Dan, untuk Oktober 2018 hingga 2019, beliau sebagai staff di unit penelitian dan pengabdian masyarakat Idkeswiata Husada Samarinda. Dan, untuk tahun 2020 hingga saat ini, beliau sebagai ketua LPPM di Idkeswiata Husada Samarinda. Kemudian, beliau juga aktif dalam penerbitan buku, salah dari tahun 2016 hingga tahun 2020. Untuk buku beliau yang terbaru di tahun 2020 ini, ada buku ajar tentang manajemen kepemimpinan kebidanan. Kemudian, juga ada buku ajar kebidanan komprehensif. Jadi, beliau memang aktif dalam menulis buku juga beserta tim yang lainnya, baik itu tim dari kebidanan maupun dari prodi yang lainnya. Kemudian, beliau juga mendapatkan beberapa hibah, baik itu hibah penelitian maupun hibah buku ajar, sejak tahun 2017 hingga tahun 2019. Kemudian, beliau juga mempunyai hak kekayaan intelektual, di mana dari tahun 2016 hingga 2020 beliau telah banyak menerima haki. Kemudian, untuk publikasi ilmiah beliau terkait dengan penelitian, ini sangat banyak sekali. Untuk yang terbaru adalah tahun 2020, ini beliau meneliti tentang efek of consuming banana heart decoction atau musa paradisiaka formatifika against increased breast milk production in the mother's postpartum. Jadi, untuk beliau sangat aktif dalam kegiatan penelitian. Beliau telah mengikuti banyak latihan, kursus, seminar, dan loka karya. Dan untuk saat ini, beliau sedang dalam pengalaman organisasi, beliau telah bergabung dengan IBI sejak tahun 2010 dan beliau juga sebagai anggota dari AIPKIN. Itu untuk kurikulum vitae beliau yang sangat luar biasa. Jadi, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada Ibu Tuti untuk menyampaikan materinya, yaitu tentang herbal rumahan untuk imunitas maternal. Baik, untuk Ibu Tuti, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Bu Frentis, laku moderator. Di sini sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak. Yang terhormat kepada Ketua Yayasan Iwiata Husada Samarinda, Bapak Mujito Hadi, beserta Ibu. Yang saya hormati juga Bapak Rektor Iwiata Husada Samarinda, Bapak Dr. Eka Ananta Sidarta, dan seluruh pemateri. Ibu Gita, selamat hadir, Bu, di Samarinda. Walaupun saat ini sedang berada di Jepang ya, Bu. Ya, mudah-mudahan kami nanti bisa mengikuti jejak beliau yang sangat luar biasa ini. Kemudian yang pemateri kedua, yaitu Bu Rida Wahyundi. Untuk selanjutnya juga di sini saya pengucapkan terima kasih juga kepada Ketua Program Setudi, sekaligus seluruh panitia dari Prodi Kebidanan yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan informasi terkait dengan beberapa penelitian dan hasil penelitian saya, beserta tim juga penelitian dari orang lain terkait dengan herbal terhadap imunitas kepada ibu hamil, khususnya di masa pandemi saat ini. Baik, sebelumnya saya share screen terlebih dahulu. Langsung saja pada materi yang sesuai permintaan dari panitia terkait dengan herbal untuk imunitas kehamilan pada masa pandemi COVID-19 ini. Tadi juga sudah banyak dibahas terkait dengan metode komplementer oleh pembicara satu maupun pembicara kedua, yaitu karena metode komplementer dalam dunia kebidanan ini tentunya sangat banyak sekali. Di sini yang saya akan bahas yaitu terkait dengan herbal. Herbal ini pada umumnya juga sudah sangat dikenal luas oleh masyarakat Indonesia tentunya, karena ini adalah merupakan salah satu alternatif metode non-farmakologi yang sangat dianjurkan untuk meningkatkan imunitas pada kehamilan. Tadi juga sudah sempat disinggung oleh pembicara yang pertama bahwasannya pada saat pandemi atau kehamilan ini, khususnya untuk ibu hamil, sangat sekali dibutuhkan terkait dengan peningkatan imunitas maupun bagaimana caranya mempertahankan imunitas pada masa kehamilan ini. Nah, berbicara terkait dengan imunitas pada saat ini adalah pada masa COVID-19 ini sangat rentan sekali seorang ibu hamil adalah merupakan salah satu yang sangat rentan terhadap penyebaran virus, kemudian juga jamur, kemudian bakteri. Oleh karena itu, perlu sekali penting untuk mempertahankan kondisi tubuhnya untuk mencegah mudahnya penyakit masuk ke dalam tubuh seseorang. Nah, COVID-19 ini sendiri sudah sangat dinyatakan oleh WHO adalah merupakan suatu pandemi di Indonesia maupun di global dunia. Kemudian ini COVID-19 ini sendiri muncul pertama kali di Wuhan, yaitu sejak 31 Desember 2019. Kemudian kasus di Indonesia pertama kali itu juga muncul dengan dua kasus, yaitu di Jakarta pada 2 Maret 2020. Kemudian, dan strategi untuk mencegah penyebaran virus juga sudah banyak dilakukan di Indonesia, yaitu pertama kali di Jakarta, 10 April, sudah menerapkan strategi PSBB. Kemudian saat ini juga masuk ke dalam strategi terbaru, yaitu normal baru atau new normal, sudah ditetapkan di 6 Juni 2020. Kemudian untuk selanjutnya nanti strategi apa yang akan dilakukan oleh kebijakan pemerintah, kita masih belum tahu. Karena saat ini juga untuk kasus pandemi COVID, khususnya juga di Samarinda, ini juga masih terus meningkat kasusnya. Nah, bicara terkait imunitas tadi juga sudah disampaikan bahwa ini sangat penting sekali, khususnya untuk ibu hamil, karena rentan untuk masuknya penyebaran penyakit yang dikhususkan oleh virus, kemudian bakteri maupun jamur. Oleh karena itu, ibu hamil sangat perlu sekali menjaga imunitasnya, karena peningkatan imunitas ini adalah khusus untuk menjaga kesehatan baik untuk ibunya sendiri, maupun untuk perkembangan janin di dalam kandungan. Karena tadi juga sudah disinggung bahwasannya akan ada efek atau reksiko yang akan nanti terjadi. Nah, untuk meningkatkan imunitas tubuh, tadi juga sudah dibahas bahwasannya yang penting juga ini ditingkatkan, yaitu dari faktor kesehatan mental sendiri. Tadi sudah dibahas bahwa ibu hamil jangan terlalu stres, jangan tingkat paniknya, jangan terlalu tingkat panik. Kemudian dengan cara apa tadi mungkin adanya komunikasi antara ibu hamil dengan pasangannya, orang terdekat, menceritakan bagaimana perkembangan-perkembangan dari positifnya janin, kemudian dan tinggalkan yang negatifnya. Kemudian yang kedua juga tadi sudah dibahas oleh pematerai kedua tentang teknik dari kesehatan fisik itu sendiri. Kemudian juga harus melakukan imunisasi TT, dan tentunya juga penambahan atau pemenuhan dari kebutuhan vitamin untuk ibu hamil. Nah, terkait perbicaraan masalah herbal, sebetulnya di Indonesia ini sudah sejak zaman dahulu kala bahwa ramuan obat tradisional ini juga merupakan sebagai upaya untuk meningkatkan pemeliharaan kesehatan, kemudian pencegahan penyakit dan perawatan kesehatan. Tentunya obat tradisional ini sudah dilakukan uji klinis dan sudah terbukti untuk manfaat dan produksinya. Dan memang dapat meningkatkan imunitas ataupun kekebalan pada tubuh seseorang. Kemudian Reskes Das juga 2010 menyampaikan bahwa ada data 59,2 persen penduduk Indonesia pernah mengkonsumsi jamu. Nah, kemudian ada dua istilah dalam penggunaan terkait dengan komplementer non-pharmacology ini, yaitu yang pertama ada istilah herbal dan yang kedua ada istilah simplicia. Nah, yang dikategorikan herbal ini sebetulnya ada tumbuhan dari tumbuhan, yaitu bagian akar, kemudian bagian batang, bagian buah, bagian daun, dan bagian bunga. Dan ini semua bagian-bagian tersebut memiliki manfaat dan kandungan yang luar biasa yang dapat dijadikan sebagai obat tradisional ataupun non-pharmacology untuk meningkatkan kesehatan pada tubuh seseorang. Nah, kemudian yang kedua ada yang disebut dengan simplicia. Nah, di mana simplicia ini adalah bahan alamiah juga, di mana pengelolaannya berupa bahan yang telah dikeringkan. Contohnya, misalnya ada kunyit, kemudian ada kencur, kemudian ada temulawak, dan lain sebagainya. Nanti akan kita bahas herbal apa saja memang yang dianjurkan untuk ibu hamil. Nah, untuk sediaan penggunaan herbal ini saat ini sudah modern sekali, jadi bukan bentuk daun diambil terus dikonsumsi, tetapi saat ini juga sudah sangat modern karena sediaan penggunaan herbalnya itu sudah dalam bentuk kapsul, kemudian juga dalam bentuk serbu, kemudian dalam bentuk oil atau minyak asitri, kemudian juga bisa sebagai ekstrak perbasis air, artinya bisa digunakan sebagai minuman. Nah, di sini saya mengambil beberapa penelitian yang internasional terkait dengan potensial herbal untuk kesehatan, terkait dengan garlik atau bawang putih, kemudian ekstrak buah ceri, ada kunyit, jahe, daun henna, kemudian yang saat ini masih banyak juga sedang dikembangkan terkait dengan penemuan ekaliptus, kemudian ada cangkeh, orange, kemudian sinamon, kemudian ada ginger. Nah, garlik ini sendiri untuk bawang putih itu sudah dilakukan penelitian di mana kandungannya sangat luar biasa sekali untuk meningkatkan imunitas tubuh. Nanti akan saya bahas satu persatu. Kemudian juga untuk ekstrak ceri ini juga sangat potensial sekali karena dia merupakan anti-implomasi, kemudian terkait dengan jahe, kunyit, dan daun henna ini merupakan potensial dari anti-fungal. Kemudian untuk ekaliptus, cengkeh, orange, ini sangat dipercaya sekali sebagai potensial untuk anti-virus, anti-bakteri. Kemudian untuk cengkeh, sinamon, atau kayu manis, ini juga sangat potensial sebagai anti-bakteri. Kemudian untuk ginger atau jahe, ini sudah diakui sebagai anti-kanser ataupun anti-tumor. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan bahwa obat herbal ini asli Indonesia, kemudian obat herbal juga sudah terbukti secara efektifitasnya karena sudah dilakukan uji klinik, kemudian juga keamanannya juga sudah diuji karena sudah ada data toksisitas secara akut, kemudian juga sudah terjamin mutunya dan sudah diproduksi. Nah, bagaimana kalau kita sebagai orang rumah yang akan memproduksi terkait dengan herbal maupun simplicia tadi, bisa diolah secara mandiri karena untuk membuktikan untuk menjaga higienitas, tingkat higienitasnya. Nah, dengan cara bagaimana yang pertama ada teknik pengolahannya dengan perebusan, kemudian dengan dekokta, dan juga dengan seduhan. Nah, tinggal dicuci saja, dicuci bersih, kemudian dilakukan perebusan dari beberapa, contohnya kunyit, kemudian jahe, kemudian sereh, itu tinggal dilakukan perebusan. Tetapi juga untuk seduhan bisa, caranya itu adalah dengan air mendidih dituangkan ke dalam simplicia, kemudian ditutup dan didiamkan selama 5 sampai dengan 10 menit, dan bisa dikonsumsi dalam keadaan hangat. Nah, ini tadi yang contoh saya sampaikan, yaitu terkait dengan garling atau bawang putih. Nah, nama bawang putih ini di daerah masing-masing itu berbeda-beda. Kalau di sini, di mana namanya, di Samarinda, sebetulnya memang dikenal sebagai bawang putih juga. Tetapi lebih kepada namanya layi, kalau nggak salah, ya, ya, apa namanya, dayaknya, gitu. Nah, kemudian untuk di Jawa, di saya sendiri, di Sunda, di Jawa Barat, itu biasanya kami sebut dengan bawang bodas, gitu. Kemudian kalau di Sumatera atau di Minang, bu kita mungkin bisa disebut dengan lasuna, gitu, ibu. Nah, sebetulnya untuk nama-nama daerah ini sendiri masing-masing memiliki nama atau sebutan yang berbeda-beda, tetapi pada umumnya kita kenal ini adalah sebagai bawang putih. Kemudian bawang yang ini, yang kita ambil adalah sebagai umbi lapisnya. Kemudian, kenapa sih ini sangat membantu sekali terhadap tingkat imunitas tubuh? Karena bawang putih sendiri mengandung alin dan alis asilin. Nah, ini adalah yang mengandung manfaat sebagai imunomodulator atau juga dapat mengurangi penimbunan pada lemak. Nah, efek sampingnya jika dilakukan dalam dosis yang terlalu banyak, itu juga ada efek sampingnya, yaitu terkait dengan tukak lampung atau luka pada daerah lampung. Kemudian, dosisnya ini cukup dua kali, satu siung sehari. Kemudian, cara pembuatannya atau penggunaannya, bahan tanpa kulit dikunyah, lalu dimakan, boleh ya, dalam keadaan mentah. Kalaupun tidak suka dengan mentah, mungkin bisa dikonsumsi dalam penggunaan atau pembuatan yang lain. Nah, kemudian yang kedua, ini ada contoh yang kedua, yaitu daun sambiloto. Ini adalah pahit sebetulnya, tetapi sangat bagus sekali manfaatnya, karena sambiloto ini baik dari daun, kemudian batang, maupun akarnya, ini mempunyai hasil yang berbeda-beda. Karena di dalam kandungan daun, batang, maupun akarnya juga mengandung bahan-bahan yang memang sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan. Nah, ini yang pertama itu biasanya untuk influenza, karena di dalam kandungan sambiloto ini sendiri adalah ada flavonoid, kemudian ada lakton, kemudian juga ada deteran ven. Nah, ini juga hati-hati penggunaannya, jangan sampai air perasannya kena mata, karena akan menimbulkan alergi atau bengkak pada daerah mata. Nah, untuk efek sampingnya ada perut tidak enak, kemudian ada mual, muntah, kemudian kehilangan selera makan. Kenapa? Karena yang tadi saya sampaikan bahwa sambiloto ini rasanya pahit. Kemudian untuk dosisnya 3x1-2 gram herbal per hari, kemudian cara pembuatannya bahan dihaluskan menjadi serbu, kemudian diseduh, menggunakan dengan air mendidih, lalu disaring dan diminum dalam kondisi yang hangat. Kemudian yang ketiga ada jahe merah atau zingiber ofisinal leg, ini adalah biasanya disebut dengan jahe merah, kemudian bagian yang kita gunakan itu bagian rimpang, rimpang segarnya. Kemudian ini juga manfaatnya untuk salesma atau influenza, karena kandungannya ada penolik, kemudian ada juga mengandung minyak aksiri, di mana ini juga kalau digunakan dalam dosis yang banyak, ada efek sampingnya, yaitu untuk meningkatkan asal mabung. Nah, dosisnya cukup 3x1 sendok teh sehari, minimal dilakukan selama 3 hari. Nah, kemudian ada juga yang dimaksud dengan sirih, ini adalah juga sangat familiar sekali dan mudah didapatkan untuk sirih ini. Bagian yang digunakan itu adalah daun segarnya, kemudian daun sirih ini juga kandungannya sangat luar biasa sekali, karena mengandung minyak aksiri, kemudian juga ada vitamin C-nya, kemudian kaya dengan asam amino. Nah, sangat luar biasa sekali karena manfaatnya juga sangat luar biasa terkait dengan sakit tenggorokan. Nah, kemudian juga ini juga untuk meningkatkan imunitas karena mengandung vitamin C. Dosisnya cukup 3x2 daun saja dalam sehari, kemudian cara pembuatannya bisa dihaluskan, kemudian ditambahkan dengan air mendidih, kemudian dilakukan pendiaman dulu sampai dengan airnya hangat, kemudian disaring, kemudian dikumur-kumur selama 1 menit. Dan ini juga manfaat lainnya bisa juga untuk yang demam panas tinggi, biasanya yang suka menimbulkan mimisan, itu juga boleh dikonsumsi, kemudian juga untuk jerawat. Nah, untuk selanjutnya yaitu terkait dengan akar manis atau cynamon, nah ini juga sangat luar biasa sekali kandungan manfaatnya, dan sangat baik sekali untuk imunitas, karena kandungannya mengandung flavonoid dan glycerin hisin. Nah, ini juga untuk sebetulnya untuk ibu hamil ada dosis tertentunya, karena tidak boleh melebihi 1x10 gram akar per hari. Nah, cara pembuatannya, bahannya direbus dengan 3 gelas air sampai menjadi 1 gelas, kemudian didinginkan, disaring, kemudian bisa diminum langsung sekaligus. Nah, ini ada juga terkait dengan herbal yang namanya ADAS, bahwa ini juga sangat luar biasa manfaatnya untuk batuk berdahak, untuk mengurangi bahan kimiawi kalau ibu hamil yang sedang batuk, jadi boleh menggunakan ini ataupun jahe tadi, karena ini ada juga kandungannya sebagai asam folat dan mengandung vitamin C. Nah, ini kontraindikasinya, bayi dan anak-anak yang mengalami spasme, laring, atau sesak nafas, itu dilarang menggunakan atau mengkonsumsi ADAS tersebut. Nah, untuk dosisnya ini 2x3-7 buah dari ADASnya per hari. Cara pembuatannya, bahan dihaluskan, kemudian diseduh dengan 1 cangkir air, mendidih, diamkan, saring, dan diminum selagi hangat. Nah, ini manfaat lainnya itu untuk kolik, kemudian untuk kembung, dan juga untuk batu empedu sangat bagus sekali. Nah, kemudian ada sereh. Nah, ini sereh juga gampang dan mudah sekali ditanam, dan juga mudah didapatkan di pasar. Nah, ini bagian yang dimaksud dengan herbal itu untuk manfaatnya untuk pegelinu, karena ada kandungan vitamin B, kalium, jad besi, dan juga ada minyak atsiri. Nah, efek sampingnya ini sebetulnya hanya alergi saja, nah, jarang juga, apa namanya, jarang sekali ditemukan untuk alergi yang mengkonsumsi sereh ini. Interaksi belum dilaporkan, dosisnya cukup 2x2 gram bonggol saja per hari. Cara pembuatannya hampir sama dengan yang lain, tekniknya direbus. Nah, kemudian juga ada kencur. Nah, di sini kencur ini sangat luar biasa juga manfaatnya, karena mengandung pati, mineral, dan sineol, asam metal, canil, dan asam sinamat. Untuk penggunaannya, ini juga hampir sama dengan yang lain, manfaatnya sangat luar biasa sekali, selain untuk pegelinu, juga biasanya untuk migren, kemudian juga bisa untuk menambah napsu makan. Nah, tadi jahe merah, nah ini untuk jahe yang biasa, ini yang banyak ditemukan untuk jahe yang dalam bentuk seperti ini. Kemudian, jahe ini juga yang digunakan sama dengan jahe yang berwarna merah tadi, yang digunakan bagian rimpangnya. Ini manfaatnya untuk pegelinu, kemudian juga cara pembuatannya hampir sama dengan herbal-herbal sebelumnya, bisa diseduh, kemudian dengan satu cangkir air mendidih, kemudian didiamkan dalam kondisi hangat, baru diminum. Manfaat lainnya itu adalah untuk radang lambung, kemudian juga bisa untuk masuk angin, kemudian untuk batuk berdahak, untuk influenza, dan lain sebagainya. Nah, sebetulnya dari herbal atau simplicia yang tadi bisa kita kombinasi, terkait dengan bisa dibuat dengan dalam bentuk wedang atau minuman sehat. Contohnya kita buat dalam bentuk wedang uuh, contoh komposisinya kita ambil kayu secang, kemudian jahe segar, boleh ditambahkan gula, ataupun dengan madu, silakan tambahkan sedikit kapulaga, kemudian kembang lawang, ada biji pala, batang mesoi, lima batang serai, kemudian daun jeruk, daun pandan, cabai. Kenapa cabai juga bagus? Karena cabai juga banyak mengandung vitamin C. Kemudian cengkeh, kayu manis, dan air 3 liter. Nah, ini manfaatnya sangat banyak sekali untuk penyegar badan, untuk pegel, kemudian masuk angin, kembung, kemudian yang sangat dibutuhkan ini adalah untuk melancarkan peredaran darah. Cara pembuatannya hampir sama dengan yang sebelumnya saya sampaikan, bahwa ini bisa dicuci bersih semua bahan, kemudian diiris, kemudian masukkan semua bahan, tambahkan ke dalam air, kemudian direbus, sehingga mendidih, kemudian bisa disaring dan didinginkan. Boleh cengkeh diminum dalam kondisi yang hangat, itu lebih segar. Nah, ini beberapa minuman sehat juga yang memang dibutuhkan untuk ibu hamil, beberapa contohnya, di sini saya ambil beberapa, ada wortel, kemudian ada air rebusan mineral, meniran, kemudian juga ada jus tomat, kemudian ada jeruk nipis. Nah, rebusan meniran ini sangat banyak sekali, daun meniran ini tanaman liar yang biasanya kita sepelekan, tetapi ternyata ini banyak sekali manfaatnya. Meniran ini bukan putri malu, tetapi memang sejenis putri malu, kalau bedanya, kalau meniran ini kalau disentuh, dia tidak langsung menutup daunnya, tetapi kalau putri malu, dia langsung menutup itu perbedaannya. Nah, ini tanaman liar yang banyak sekali ditemukan. Nah, ini ternyata kandungannya sangat luar biasa sekali untuk meniran ini. Nah, kemudian terkait dengan tadi yang istilah-istilah, bahwa herbal itu tergolong ada dalam bentuk jamu, kemudian fitoformaka, dan obat herbal terstandar. Nah, sebetulnya memang ada beberapa yang menyampaikan, terkait dengan penelitian, bahwasannya mungkin ada beberapa jamu yang dianjurkan dan tidak dianjurkan untuk wanita hamil. Nah, terkait dengan minyak asitri, ini juga saat ini sangat terkenal sekali dan masih dilakukan beberapa perkembangan, karena sangat bagus sekali ternyata untuk imunitas, khususnya ini yang saat ini sedang berkembang, terkait dengan ekaliptol. Ya, ekaliptus ini sebetulnya juga tadi, yang sudah saya sampaikan di awal, saat ini perkembangannya sedang melesat, karena saat ini juga masih dilakukan tahapan-tahapan penelitian, karena sangat dipercaya sekali mengandung antivirus maupun antibakteri, karena kandungannya sangat luar biasa sekali di sana, yang dapat potensial sekali terhadap antivirus, karena saat ini virus yang sangat, apa namanya, yang saat ini sedang pandemi, yang adalah virus COVID-19 ini, nah, oleh karena itu sangat dianjurkan sekali oleh para beberapa peneliti untuk menggunakan ekaliptol tersebut. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan, terkait dengan beberapa herbal yang untuk dianjurkan untuk para ibu hamil, ya, khususnya di sini, kemudian mungkin juga perlu diingat dan dipahami, bahwa kesehatan itu adalah sebagai prioritas, artinya memang utama untuk kesehatan, karena kalau kesehatan itu sudah down, akan ada beberapa penyakit ataupun komplikasi yang akan menyerang tubuh kita. Dan kesehatan itu adalah bukan suatu obsesi, artinya kalau misalnya kita dalam kondisi gemuk, harus diobsesi, harus kurus, langsing, dan lain sebagainya, bukan, ya, tapi yang perlu kita perhatikan di sini adalah prioritas kesehatan itu sendiri. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator Buk Renti. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi dari penyampaian materinya, Bu Tuti, informasi yang baru juga, ya, bagi kita semua, bahwa untuk meningkatkan imunitas dari seorang ibu itu memang tidak hanya dapat menggunakan bahan-bahan kimia, ya, Bu, tetapi lebih disarankan menggunakan bahan-bahan dari herbal yang ada di sekitar lingkungan kita sendiri, ya, terutama pada saat pandemi COVID-19 seperti ini, serangan influenza itu yang paling menjadi momok di masyarakat, jadi kalau misalnya sudah ada yang bersin ataupun batuk, gitu aja, sudah heboh sendiri, gitu, mereka sudah mencari jahe, kemudian serai, gitu. Memang untuk herbal-herbal yang sangat mudah ditemukan di masyarakat itu memang memiliki peran yang sangat penting juga, yang sangat luar biasa bagi kita, bahwa tadi yang Bu Tuti sampaikan, jadi herbal ini juga bisa dapat berfungsi sebagai anti-inflammasi, bisa berfungsi sebagai imunodilator, anti-fungal, anti-virus, anti-bakteri, bahkan juga anti-cancer, Bu, ya. Jadi memang sangat baik sekali untuk herbal ini, tetapi harus tetap memperhatikan bagaimana pengolahannya dan juga penerapannya sesuai dengan apakah dia dianjurkan oleh Ibu hamil atau tidak dianjurkan, gitu. Jadi memang harus tetap memperhatikan prosedur, gitu, Ibu, ya. Baik, untuk pemamparan materi yang sangat luar biasa dari tiga pemateri kita sudah tersampaikan semua. Untuk berikutnya, di sini saya sudah menampung banyak sekali pertanyaan, baik itu pertanyaan untuk pemateri kita yang pertama, ada Ibu Gita, kemudian Ibu Rida, dan yang terakhir adalah Ibu Tuti. Sebelumnya saya izinkan saya untuk menyapa dari para peserta yang sampai saat ini sudah mencapai 300 lebih peserta yang hadir di Zoom dan mungkin juga sudah hadir juga di YouTube, ya. Dari Sabang sampai Merauke, tadi saya lihat tadi pesertanya sangat luar biasa, masih antusias sampai dengan saat ini. Untuk pertanyaan yang pertama, ini ditujukan untuk Ibu Gita, jadi dari Mbak Stefani pertanyaannya. Untuk pertanyaannya adalah, bagaimana cara mengatasi stres bagi wanita yang tidak bisa hamil dalam kurun waktu 8 tahun? Mungkin ini entah pengalaman pribadi atau seperti apa, sepertinya karena tidak bisa hamil, jadi akan meningkatkan stres. Jadi, monggah Ibu Gita mungkin bisa memberikan jawaban dari pertanyaan Mbak Stefani ini. Terima kasih banyak Mbak Stefani untuk pertanyaannya. Jadi, kita balik lagi ke definisi stres ya. Stres itu karena ada stresor yang muncul, sehingga menyebabkan ketidakseimbangan dari sisi psikologis ya. Dan orang tersebut yang terkena terimbas dari stresor tadi, dia tidak punya coping yang baik, sehingga akhirnya terjadilah stres begitu. Nah, kalau dilihat penyebab stres itu kan macam-macam ya. Di antaranya dari kasus yang disampaikan oleh Mbak Stefani ini, dia invertilitas sudah 8 tahun. Bagaimana cara mengatasi stres tadi? Nah, kita harus tahu dulu penyebabnya apa. Biasanya itu kan, jadi setelah tahu penyebabnya, bagaimana cara mengatasinya sesuai dengan penyebab tadi. Jadi, kemudian kita bisa lihat juga tingkatan stresnya itu sejauh mana, apa levelnya hanya masih tingkat stres rendah, artinya dia hanya merasakan tekanan-tekanan, tetapi tidak berefek sampai ke psikosomatisnya ya. Jadi, ada seperti sampai tekanan darah tinggi, kemudian mungkin jantung sudah mulai berdebar-debar, dan akhirnya ke depresi, itu sudah tingkatan lebih lanjut. Kita harus tahu dulu itu. Nah, kalau ingin tahu penyebabnya, suaranya agak, story-nya. Jadi, kita balik lagi ke kasusnya, ini hamilnya sudah hamil-hamil selama 8 bulan. Berarti kan kita harus cari solusi agar dia terhindar dari stres karena penyebab kekhawatiran tidak bisa hamil tadi. Ya, mungkin kembalikan lagi ke dirinya, apa yang sudah dia lakukan selama 8 tahun itu tadi, sehingga dia belum bisa hamil begitu. Jadi, yang paling penting adalah komunikasikan dan kasih saran untuk solusi. Karena kalau perlu counseling pribadi begitu ya, kalau kita sebagai bidang menemukan kasus seperti itu, karena ini adalah keputusan kedua belah pihak antara suami dan istri. Apakah sudah melaksanakan berbagai macam terapi invertilitas, kemudian akhirnya tidak ada, ya kalau tidak ada, ya berarti kembalikan lagi ke dirinya, ya mau pasrah atau bagaimana. Yang jelas, untuk mengatasi stres, tadi sudah saya bagikan, kita sudah sharing bersama, ada berbagai macam teknik ya. Jadi, mulai dari meditasi, mulai dari sampai dengan hipnoterapi, itu untuk mengatasi stres, mulai dari tingkat ringan sampai berat. Ya, tergantung lagi penyebabnya ya. Ini complicated sih, karena ini masalahnya sudah hubungannya dengan kejadian invertilitas. Jadi, atasilah masalah tadi. Cobalah menghubungi orang-orang yang memang lebih tahu tentang bagaimana cara mengatasi invertilitas. Ya, makasih Ibu. Baik, terima kasih atas jawabannya Ibu kita. Jadi, untuk Mbak Stephanie, jadi memang harus dikonsultasikan lebih dulu gitu enggak Ibu, untuk masalah terkait dengan kejadian invertilitasnya ini, baru nanti mulai memanajemen diri sendiri untuk mengatasi stresnya. Begitu Mbak Stephanie, jadi semoga bisa menjawab pertanyaan dari Mbak Stephanie yang ajukan. Kemudian untuk pertanyaan berikutnya, ini ada buat Ibu Rida. Ibu Rida di sini ada pertanyaan dari Mbak Rosinta. Pertanyaannya adalah, bagaimana edukasi yang dapat kita lakukan kepada masyarakat terhadap waspada COVID-19 terutama kepada Ibu hamil? Bagaimana Ibu Rida, bisa mendengar suara saya? Iya. Mau diulang? Iya. Ini pertanyaannya adalah, bagaimana edukasi yang dapat kita lakukan kepada masyarakat terhadap waspadaan COVID-19 ini, terutama pada Ibu hamil? Mungkin agak keluar dari temanya ya, tapi monggo bisa dijawab Ibu. Oke, iya. Ini sebenarnya menyimpang dari tema, kalau terkait COVID-19, bagaimana kewaspadaan, apa edukasi yang bisa kita berikan kepada Ibu hamil terkait kewaspadaan COVID-19. Ini sebenarnya banyak yang bisa kita lakukan, karena sekarang sudah era digital, semuanya dilakukan melalui via internet. Jadi, silakan gunakan media masa yang kita miliki sebagai tenaga kesehatan untuk mengedukasi Ibu-Ibu hamil agar mereka bisa lebih waspada terkait COVID-19. Kemudian juga apa saja yang bisa dilakukan oleh Ibu hamil ketika wabah ini sudah menyerang sedemikian, sudah hebohnya sampai mendunia seperti ini. Jadi, ya memang kita sebagai tenaga kesehatan itu harus memberikan informasi, ya. Mulai dari media, kemudian jika ada apa namanya, kelas-kelas Ibu hamil, karena memang masih ada yang dibuka juga, ya. Walaupun biasanya kita diberikan, apa namanya, peraturan protak dari pemerintah di Indonesia, yaitu terkait jika ingin melakukan kontak dengan tenaga kesehatan, silakan berkomunikasi terlebih dahulu. Jadi, membuat, apa namanya, membuat, apa namanya, bisa bertemu, gitu ya. Jadi, bikin jadwal dulu kita untuk bertemu, kemudian setelah itu kita bisa melakukan kelas. Jadi, dibatasi juga. Jadi, memang benar-benar kalau seandainya mau secara langsung bertemu, berarti kan gitu ada protaknya juga, buat kontak dulu dengan bidannya, kemudian setelah itu dibatasi jumlah orangnya berapa, kemudian bisa dilakukan penyuluhan. Jadi, bisa media apa saja bisa dilakukan untuk menginformasikan terkait COVID. Saya rasa juga untuk selain Ibu hamil, itu sudah menyebar luas semua untuk waspada-waspada terkait COVID. Demikian, Ibu Ranting. Baik, terima kasih Ibu Rida atas jawabannya untuk Mbak Rosinta. Jadi, memang untuk edukasi yang dapat diberikan, ya sebenarnya banyak ya, terutama terkait pencegahan dan juga bagaimana efek sampingnya yang bisa disampaikan melalui berbagai jenis media komunikasi, begitu ya. Walaupun juga sebenarnya untuk jadwal, pertemuan atau bentuk ibu hamil itu juga bisa dilakukan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Oke, terima kasih banyak Ibu. Kemudian, untuk pertanyaan ketiga, ini ditujukan oleh Ibu Tuti Mayhartati. Jadi, pertanyaannya ini dari Mbak Krisma Yani Dewi. Apakah Ibu hamil dapat mengkonsumsi herbal-herbal? Dan apakah tidak menimbulkan efek samping terhadap kehamilannya? Jika Ibu hamil dapat mengkonsumsi herbal-herbal tersebut, herbal, apakah yang paling aman dikonsumsi ibu hamil? Dan apa manfaatnya bagi ibu hamil? Itu pertanyaannya Mbak Frenting. Baik, terima kasih kepada Ibu yang sudah bertanya terkait dengan apa saja sih herbal-herbal sebetulnya yang dianjurkan. Yang tadi sudah saya sampaikan, yang tadi saya paparkan itu adalah beberapa herbal yang memang dianjurkan untuk ibu hamil. Terkait dengan efek sampingnya, tadi sudah saya sampaikan juga untuk dosis-dosis yang sudah dianjurkan, jadi tidak melebihi dosis yang tadi saya sampaikan. Obat tradisional ini atau jamu, yaitu sudah dikenal sebagai turun-temurun atau budaya dari nenek moyang kita, jadi boleh diminum. Kemudian ada juga beberapa memang jamu yang memang tidak dianjurkan atau herbal yang tidak dianjurkan untuk ibu hamil. Contohnya seperti apa? Yaitu jamu atau herbal yang mengandung obat sintetis atau sintetis. Kenapa? Karena di sana kandungannya sangat berbahaya sekali. Kenapa? Karena ada beberapa efek sampingnya di sana, bahwa kalau sudah dikonsumsi, kemudian ada efek sampingnya seperti mual, muntah, kemudian juga kemerahan pada bagian kulit itu segera dihentikan. Karena itu sangat berbahaya sekali. Karena untuk ibu hamil, resikonya bisa terjadi kecacatan ataupun kelainan kongenital. Mungkin seperti itu, Bu Frenti. Terima kasih. Semoga bisa menjawab. Baik, terima kasih, Bu Tuti, atas jawabannya. Jadi memang apa yang sudah disampaikan atau dipaparkan pada materi yang Bu Tuti hadirkan tadi, itu merupakan herbal-herbal yang memang aman, dikonsumsi pada saat kehamilan. Tetapi kita tetap harus memperhatikan bahwa herbal-herbal tersebut mungkin ada dosis aman dan tidak aman. Itu yang harus diperhatikan, Bu. Jadi kita semua sebenarnya bisa mengkonsumsi herbal-herbalan walaupun selama kehamilan, tetapi tetap harus memperhatikan dosisnya yang tepat itu seperti apa. Terima kasih banyak, Bu Tuti. Untuk berikutnya ini ada pertanyaan kembali untuk Ibu Gita. Ibu, mohon izin ini saya sampaikan ada dua pertanyaan yang sangat menarik menurut saya. Yang pertama adalah bagaimana bidan menangani remaja yang hamil dan juga mengalami baby blues. Ini dari Mbak Nurjanah. Kemudian yang kedua adalah apakah stres ini berpengaruh terhadap kesembuhan dari luka perinium pasca melahirkan? Ini pertanyaan yang dianjukan oleh Mbak Hairim. Mungkin Bu Gita bisa memberikan jawaban dari pertanyaan yang sudah saya sampaikan. Oke, yang pertama, makasih banyak pertanyaannya ya. Yang pertama, untuk remaja hamil kemudian mengalami baby blues. Yang ditanyakan, bagaimana tindakan bidan ya, Bu Moderator? Bagaimana penatangan-penatangan ini? Remaja, hamil, kemudian dia mengalami baby blues. Iya, betul sekali. Sebenarnya mungkin kita balik lagi ke definisi bidan ya. Bidan itu adalah sahabat perempuan kan. Jadi tidak melihat siapa yang hamil, mau dia remaja, mau dia sudah memiliki pasangan ataupun belum memiliki pasangan, yang jelas kalau dia perempuan dan dia datang ke Anda, dia minta dibantu untuk penata laksanaan asuhan kebidanan, kita harus bantu. Jadi dari situ dulu kita bertolak untuk memberikan asuhan. Artinya, asuhan yang diberikan, tidak memilih siapa dia, tidak memilih subjeknya, tetap lakukanlah sesuai dengan standar yang memang kita sudah kuasai, dan sesuai dengan kewenangan kita. Artinya tetap lakukanlah asuhan sesuai dengan standar-standar yang memang harus kita penuhi dalam melakukan asuhan antanatal. Artinya di situ juga, tadi salah satu hal dari sesi webinar kita pagi ini kan adalah bagaimana cara menemukan bahwa perempuan itu mengalami stres, dan bagaimana solusi untuk menangani stres tersebut. Artinya, teman-teman sekalian tidak melihat itu dia perempuan, ataupun siapapun, saat dia datang pertama kali, teman-teman harus mampu menilai fisik dan psikologis si perempuan tadi. Sehingga asuhan yang kita berikan benar-benar utuh, tidak terbagi-bagi, tidak hanya fisik saja. Tapi psikologisnya juga mampu dikaji dengan baik. Nah, saat sudah menemukan dia kemungkinan mengalami stres, stres, otomatis kita harus antisipasi, jangan sampai stres itu terakumulasi menjadi berlanjut dan terus-menerus, dan akan terjadi dalam jangka waktu yang lama. Karena tadi, kita lihat mekanisme stres tadi kan, jika dia stres itu terjadi, terakumulasi dalam waktu yang lama, maka akan banyak menyebabkan gangguan-gangguan imunitas tubuh. Akhirnya dia mulai banyak mengalami sakit, tidak hanya dari dirinya sendiri, kemudian efek buruknya buah jarinnya juga. Nah, apalagi ini remaja. Remaja yang memang belum siap untuk mungkin. Kita nggak tahu remajanya sudah siap atau belum. Nggak bisa juga kita adjustment kan. Bisa jadi di Indonesia kan banyak juga remaja yang sudah menikah dengan rambu-rambu yang benar. Tidak juga karena MBA, married by accident, atau not married. Jadi tidak juga karena itu. Jadi Anda harus kaji satu persatu. Masalahnya, dia memang ada masalah, artinya kita harus atasi itu. Cari penyebab masalahnya, balik lagi ke sana. Cari penyebab masalahnya, kalau kita bisa masuk, dan itu tidak terlalu privacy, mungkin kita bisa masuk. Atasi dari sana. Nah, kalau memang kita sudah menemukan itu, atasi stresnya dengan teknik-teknik yang tadi sudah kita pelajari bersama. Teman-teman bisa mulai dia meditasi, mulai minta dia untuk afirmasi, kalau dia perlu dihipnosis, kemudian bisa dengan stretching, dan lain sebagainya, silahkan. Apalagi kalau sampai baby blues. Tadi penelitian di Jepang, saya sudah infokan, bahwa baby blues ini terjadi ternyata kelanjutan dari stres pada masa prenatal. Dari stres pada masa antenatal. Itu 70% kejadian bluesnya, akan meningkat. Jika stres itu dibiarkan, dan tidak dilakukan tata laksana dengan baik pada masa kehamilannya. Nah, agar jangan sampai terjadi blues, agar jangan sampai terjadi depresi ke depannya, artinya teman-teman harus bisa potong. Potong titik itu. Di mana memotongnya? Lakukan tata laksana stres yang baik pada masa kehamilan. Tidak melihat dia remaja, tidak melihat dia sudah memang untuk usia produktif untuk melahirkan. Mungkin itu. Terima kasih, Bu. Yang kedua. stres bagaimana pengaruh terhadap kesembuhan luka perinium gitu ya. Mungkin banyak faktor kan yang menyebabkan kesembuhan luka perinium ya. Di antaranya kalau kita lihat faktor yang tampak yang sudah kita pelajari bersama itu ada nutrisi, ada mobilisasi, dan kebersihan luka. Itu yang tampak dan bisa diukur. Tapi ternyata kita balikan lagi ke mekanisme terjadinya stres. Jika stres ini tidak ditata laksana dengan baik, kita lihat tadi kan, efeknya hormon-hormon steroid yang dikeluarkan akibat stres tadi, kayak kortifol dan lain-lain, imunitas tubuh. Banyak pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya infeksi. Jadi kalau ditanya apakah stres memiliki hubungan dengan kemungkinan terjadinya kesembuhan luka perinium, jawabannya iya. Meskipun prosesnya akan berdampak cukup panjang. Dan saya belum sempat lihat juga risetnya seperti apa. Tetapi kalau kita lihat sih mekanismenya seperti itu. Itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ibu Gita atas jawabannya. Jadi untuk remaja yang hamil dan juga mengalami baby blues ini tadi, memang kita sebagai bidan memberikan asuhan itu tidak memandang dari segi usia. Jadi memang kita harus memperhatikan selama itu pasien kita, maka itu adalah tanggung jawab kita. Maka kita harus melakukan penatalaksanaan sesuai dengan protab yang kita miliki dan memberikan asuhan baik itu antenatal maupun juga kita berupaya untuk penatalaksanaan untuk stresnya itu sendiri. Sehingga tidak sampai berkepanjangan. Kemudian untuk permasalahan apakah stres berhubungan dengan penyembuhan luka perineum? Walaupun belum ada penelitian lebih lanjut ya Bu, tetapi memang kalau dilihat dari flashback dari alur dari mekanisme stres itu sendiri, sebenarnya juga dapat mempengaruhi penyembuhan luka perineum. Karena memang mempengaruhi imunitas dan kesembuhan dari metabolisme tubuh itu sendiri. Baik, terima kasih Ibu Gita. Kemudian untuk pertanyaan berikutnya, untuk Ibu Rida, izin saya menyampaikan dua pertanyaan. Yang pertama adalah, ada seorang ibu yang melakukan operasi SC sudah tiga kali. Kemudian karena tidak bisa melahirkan secara normal. Setelah operasi SC yang ketiga, ibu tersebut sering sakit. Apakah itu pengaruh dari efek samping dari operasinya atau tidak? Kemudian apakah bisa ditatalaksana dengan menggunakan eksersisnya yang sudah Ibu sampaikan tadi? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah, kapan waktu eksersis yang dapat dilakukan oleh Ibu Nifas? Kemudian jika pada SC, itu kapan bisa dilakukan? Itu tadi yang untuk normal berarti ya Bu ya. Untuk yang normal, kemudian untuk yang SC, itu juga kapan dan bagaimana? Kemudian untuk di daerah Diy ini, adakah rekomendasi bidan atau klinik yang sudah berkompeten bisa mendampingi eksersis? Jadi pertanyaannya dalam satu pertanyaan ini ada tiga. Yang pertama adalah, kapan eksersisnya bisa dilakukan pada Ibu Nifas yang normal, kemudian Ibu Nifas yang SC, dan apakah di daerah Diy ini ada bidan yang bisa atau berkompetensi untuk mendampingi eksersis? Seperti itu pertanyaan dari Mbak Kris Mayani. Baik, Bu Rida, munggu bisa dijawab. Oke, terima kasih Mbak Kris Mayani atas pertanyaannya. Oke, yang pertama ini kita bahas dulu tadi terkait SC. Kenapa sih SC kok sering merasakan sakit seperti itu? Karena memang ketika dilakukan SC, ini terjadi perusahaan pada jaringan, kemudian dilakukan perbaikan, kemudian ini dia membutuhkan waktu yang lama. Semakin jarang dilakukan pergerakan. Jadi memang kalau SC kan harus segera bergerak seperti itu agar bisa lebih cepat luka operasinya itu sembuh. gitu ya, semakin ibu itu jarang bergerak gitu ya, itu akan semakin melakukan apa terjadi perlengketan seperti itu. Jadi terjadi perlengketan, ini dampaknya itu memang mengalami perasaan nyeri pada ibu yang mengalami SC. Ini bisa dilakukan dengan apa untuk mengurangi rasa nyeri ini? Bisa dilakukan dengan ada teknik makatsiasu, itu bisa digunakan. Kemudian untuk eksersis, ini juga bisa digunakan. dan kapan waktu yang tepat untuk dilakukan. Untuk pemulihan, dua minggu dia sudah pulih sebenarnya. Hanya saja kami menyarankan kalau untuk yoga, kalau yoga pregnancy, biasanya itu adalah 6 minggu. 6 minggu pasca persalinan itu bisa dilakukan untuk eksersis. Seperti itu. Itu adalah waktu yang aman untuk dilakukan eksersis. Ketika sudah pulih, sudah pulih untuk semua kondisi-kondisi yang ada di dalam tubuh ibu. Kemudian kalau untuk yang normal seperti apa, Bu? Segera mungkin bisa dilakukan untuk senam, tapi tidak semua eksersis bisa dilakukan dari awal setelah persalinan. Kalau untuk senam hamil yang biasa kita lakukan untuk dinas, yang diprotek di dinas kesehatan, itu dari hari pertama setelah persalinan, itu sudah bisa dilakukan senam hamil. Hanya saja ada beberapa gerakan. Jadi dimulai dari kaki dulu, kemudian nanti di hari berikutnya, itu ditambah lagi dengan gerakan berikutnya. Jadi bisa dilakukan, sudah bisa sedini mungkin, hanya saja tidak semua gerakan. Seperti itu. Kalau yoga kita sarankan tadi adalah enam minggu. Enam minggu pasca persalinan. Ini dua pertanyaan. Pertanyaan apa lagi yang belum terjawab ya, Bu Fren? Yang ketiga tadi ya, yang ketiga pertanyaannya. Untuk pertanyaannya ini tadi, sama sih sebenarnya, Bu, terkait dengan kalau misalnya pada SC itu tadi eksersisnya seperti apa, dan ini juga ada menanyakan juga, kalau misalnya di daerah DII, itu mungkin adakah bidan yang direkomendasikan untuk berkompetensi dalam mendampingi eksersis gitu pertanyaannya tadi. Oke, kalau untuk bidan, kalau di DII sih saya tidak punya kenalan. Tapi kalau untuk yang praktisi yoga, ada, tapi coba nanti saya ini ya, saya cek lagi teman-teman alumni ini trainer yoga. Kemudian selain itu juga bisa kita ke fisioterapi sebenarnya. Cuma ya, itu biasanya didampingi untuk beberapa kali kegiatan seperti itu. Begitu, Bu Frenci. Baik, terima kasih, Bu Rida, atas jawabannya. Jadi memang untuk eksersis yang bisa dilakukan oleh Ibu Nifas ini, sebenarnya bisa segera dilakukan jika memang Ibu bersalin secara normal. Tetapi kalau untuk Ibu dengan sesar, itu memang harus ditunda dulu gitu, harus menyelesaikan proses pemulihannya dulu dan yang membutuhkan waktu kurang lebih selama enam minggu. Baik, untuk pertanyaan berikutnya, diajukan kepada Ibu Tuti. pertanyaannya adalah, apakah ada efek samping buruk pada Ibu hamil yang secara rutin mengkonsumsi jamu atau herbal yang sesuai disampaikan oleh pemateri tadi, serta mitos atau fakta, mengkonsumsi jamu dapat mempengaruhi dari perlengketan pengeluaran placenta. Jadi, apakah ada pengaruh konsumsi jamu dengan terjadinya retensio placenta? Itu sih sepertinya pertanyaannya, Bu. Bisa diterima enggak, Bu? Baik, Bu Frenti. Terima kasih kepada penanyaan untuk pertanyaannya. Tadi mungkin terkait dengan efek samping. Jika dikonsumsi terlalu lama atau terlalu banyak, apakah nanti akan ada efek samping yang buruk? Kemudian, tadi yang kedua. Dua pertanyaan atau satu saja, Bu? Satu ya? Ini satu penanya dengan dua pertanyaan. Efek samping saja sih tadi ya, Bu? Ya, efek sampingnya. Terus yang satunya, apakah berpengaruh terhadap perlengketan pengeluaran placenta atau retensio placenta? Jadi, terkait dengan efek samping, tadi sudah saya sampaikan juga, mungkin sudah saya paparkan. Kemudian ada, apa namanya, keterkaitan dengan pertanyaan sebelumnya, bahwa untuk efek samping, setiap herbal, tadi sudah saya sampaikan juga pada materi, bahwa setiap herbal yang tadi saya sampaikan, yang dianjurkan, memang ada beberapa efek sampingnya, jika memang prosedurnya tidak memenuhi sesuai dengan standar dosis yang tadi disarankan. Jadi, kalaupun mengkonsumsi sesuai dengan standar, kemudian sesuai dengan prosedur, sesuai dengan dosisnya, insya Allah itu tidak akan ada efek samping yang memang akan memperburuk keadaan. Karena sudah saya sampaikan tadi, bahwa masing-masing herbal yang dianjurkan tadi sangat efektif dan potensial sekali terhadap peningkatan imunitas pada tubuh, tubuh hamil. kemudian contoh, misalnya tadi kan bawang putih, karena satu hari saja itu cukup dengan 2x1 siung saja, kemudian untuk sambiloto tadi, satu hari itu hanya 1-2 gram saja, kemudian untuk jahe juga hanya 3 rimpang saja, kemudian bisa diparut atau kemudian direbus. Nah, itu contoh-contoh memang yang memang tadi saya sampaikan sesuai dengan dosis. Jadi, kalaupun penggunaannya memang tidak diperbolehkan juga jika berlebih atau melebihi dosis. Kemudian, yang kedua, kemudian yang tadi saya sampaikan juga, yang mengandung sintetik itu tidak diperbolehkan sama sekali, karena tadi ada beberapa efek yang memang nanti larinya akan kepada kecacatan pungenital, kemudian sampai juga kepada kebukuran. Kemudian untuk efek samping, yang selanjutnya apakah memang berpengaruh terhadap perlengketan, perlengketan plasenta. Untuk saat ini, saya belum pernah mendengar ataupun belum membaca untuk artikel terkait dengan jurnal, apakah herbal akan mempengaruhi perlengketan plasenta. Tetapi yang sampai saat ini, yang sudah diteliti itu adalah terkait dengan memang herbal tersebut adalah khusus untuk meningkatkan imunitas dan beberapa penyakit yang memang saat ini diderita ataupun yang pernah diderita oleh ibu hamil. Misalnya, demam, batuk, kemudian influenza, kemudian nyari gelinu, sakit pinggau, dan lain sebagainya. Tetapi untuk berpengaruh kepada perlengketan, itu belum saya sempat baca juga artikelnya. Mungkin itu, Bu Frenti. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Tuti atas jawabannya. Jadi memang untuk herbal ini aman, tetap aman dikonsumsi selama dia masih pada batas dosisnya, walaupun dikonsumsi setiap hari, tetapi juga harus memperhatikan juga, kalau dalam keadaan sehat, tidak perlu saya rasa Buya untuk mengkonsumsi herbal-herbalan. Karena tujuannya kembali lagi bahwa herbal ini kan untuk meningkatkan status imun, kemudian juga sebagai salah satu alternatif dari pengobatan, misalnya antiviral, antibakteri. Sehingga kalau memang dalam keadaan sehat, dirasa memang tidak memiliki gejala apapun, saya rasa tidak masalah, tidak perlu untuk mengkonsumsi herbal. Seperti itu. Kemudian untuk mitos atau fakta terkait dengan apakah jamu dapat menyebabkan retensio placenta atau perlekatan placenta, memang belum ada jurnal yang lebih lanjut membahas, tetapi memang perlu diketahui bahwa beberapa herbal yang mengandung bahan sintetik itu memang memiliki efek yang berbahaya, baik itu teratogenik pada janinnya, maupun berbahaya pada ibunya sendiri. Seperti itu, Ngebu. Kemudian pertanyaan, semoga bisa menjawab pertanyaan dari Mbak Lia, Kamelia ini kebetulan yang bertanya. Kemudian untuk pertanyaan berikutnya kepada Ibu Gita kembali, di sini pertanyaannya adalah, banyak berita terhadap Ibu yang mengalami depresi berat sampai dengan membunuh anaknya sendiri. Bagaimana peran bidan supaya dapat mencegah hal tersebut? Ini dari Mbak Lia Amelia. Dan pertanyaan berikutnya adalah, untuk gerakan relaksasi stres yang perlu diberikan kepada Ibu hamil saat akan bersalin, itu apa? Kemudian apakah stres ini dapat mungkin berulang pada kehamilan atau persalinan yang berikutnya, atau pasalnya pada Ibu multipara? Ini pertanyaan yang diajukan oleh Mbak Rizka Arbi. Monggo Ibu Gita bisa memberikan jawabannya. Baik, terima kasih banyak. Pertanyaan yang pertama, Ibu depresi berat, bagaimanakah peran bidan untuk mencegahnya? Mungkin kembali lagi, tadi di materi saya, saya sudah jelaskan ada hasil penelitian yang mengatakan bahwa depresi pada Ibu pospartum itu bisa terjadi karena akumulasi dari stres pada masa antenatal yang tidak bisa kita terwaksana dengan balik dan tidak terdeteksi. Sehingga peran bidan adalah menemukan sejak dini kemungkinan Ibu itu mengalami stres mulai dari masa antenatal. Sehingga dia bisa dinilai, jika memang ditemukan dia mengalami stres, maka bagaimana caranya agar stres tersebut bisa diredakan dan tidak berulang kembali. Jadi atasi penyebab stres, lakukan relaksasi-relaksasi sehingga dia bisa menjadi lebih nyaman. Jadi stres yang memang mungkin bisa diatasi adalah stres yang langsung berhubungan dengan kehamilan persalinan, itu bidan bisa masuk ke dalamnya. Tetapi kalau stresnya berhubungan dengan masalah keluarga, itu yang memang harus banyak melibatkan orang terdekat di dalamnya. Jadi tergantung permasalahannya apa, atasi mulai dari masa kehamilan. Jadi tidak serta-merta, kita sudah ketemu, sudah dalam tahap yang parah. Dia sudah sampai depresi, bahkan sampai mungkin membunuh anaknya, atau bahkan bunuh diri sendiri. Jadi kejadian depresi pospartum itu memang banyak mulai dari melukai orang terdekat sampai melukai diri sendiri, bahkan sampai bunuh diri itu angkanya cukup tinggi. Bahkan di negara-negara maju juga angkanya cukup tinggi. Jadi atasilah mulai dari masa kehamilan. Yang kedua, gerakan relaksasi untuk mengatasi stres saat ibu hamil akan bersalin. Banyak sekali yang bisa diajarkan oleh ibu-ibu bidan, tetapi mengajarkannya tidak mulai dari kala satu, sudah terlambat ya. Saat proses skala satu, dikasih solusi pendidikan kesehatan, edukasi, bahkan sampai ngajarin teknik relaksasi sudah nggak bisa. Jadi proses yang bisa diajarkan adalah disiapkan mulai dari masa antenatal juga. Makanya pentingnya prenatal check up. Nah saat corona COVID-19 seperti ini kan mungkin agak sedikit terhambat, tetapi tidak juga terhambat, karena sekarang sudah mulai dikembangkan yang namanya telecare ya. Jadi ibu-ibu bidan sudah mulai mengembangkan asuhan kebidanan dengan menggunakan media-media online, plus temui cara secara langsung. Jadi diatur kapan harus bertemunya, kapan kita bertemuan secara online, begitu. Jadi itu sudah mulai dikembangkan. Dan dari profesi bidan, ikatan bidan juga sudah mencoba untuk kita akan mencari bentuk model yang paling baik dan mampu tetap tidak meninggalkan kualitas di dalamnya, tetapi juga kita mematuhi aturan pencegahan COVID-19. Jadi gerakan relaksasi yang sepertinya itu banyak tergantung dari kemampuan ibu bidan. Ibu bidannya sudah terlatih yang mana? Mulai dari yoga, mulai dari sampai prenatal, itu kan harus sudah dilatih dulu. Termasuk memberikan cara meditasi kepada seorang perempuan hamil, itu juga harus belajar dulu ibu bidannya. Jadi ibu bidannya siap yang seperti apa, silahkan diajarkan. Metode apapun, insya Allah bisa bermanfaat buat ibu hamil. Kemudian apakah stres itu akan berulang? Bisa jadi. Stres itu bisa berulang. Jadi tergantung dari stressor dan tergantung dari coping mekanisme yang dimiliki oleh perempuan tersebut. Tadi sudah dibilang, perempuan yang rentan akan mengalami stres berulang itu jika memang dia memiliki pengalaman yang buruk pada masa kecilnya. Jadi memang dia sudah dibuat traumatik sejak dulu. Jadi dia gampang menerima rangsangan-rangsangan stres. Begitupun dengan perempuan yang memang ambang rasa nyerinya sangat tipis. Jadi rasa nyerinya itu, rasa nyeri itu sangat subjektif ya. Jadi itu diukur oleh kemampuan rangsangan tubuh untuk menerima impuls-impuls nyeri. Nah ada orang yang memang sedikit saja ditoyel sudah berasa sangat. Ada yang ditonjok juga, tetap saja. Nah ini pendekatannya harus sangat individual sekali. Jadi kalau akan berulang, pasti berulang. Dan bisa berulang. Jadi bukan pasti. Artinya teman-teman harus bisa mendeteksi. Setiap kali hamil, jangan sampai ibunya mengalami istirah sampai berat dan ringan sampai berat. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Gita atas jawabannya. Memang untuk mengatasi, atau dari awal kehamilan harus diatasi oleh kita sebagai tenaga kesehatan, terutama bidan, banyak hal yang bisa diajarkan. Tapi yang paling penting adalah bidannya harus melakukan pelatihan dulu. Karena kalau misalnya tidak punya kompetensi terkait hal tersebut, ya kita tidak bisa mengajarkan dengan baik kepada pasien, nanti takutnya akan menimbulkan masalah lebih lanjut. Jadi intinya adalah kita sebagai bidan harus punya kompetensinya dulu dengan mengikuti pelatihan. Termasuk juga bagaimana pelatihan terkait dengan mengatasi emosional, masalah-masalah psikologi itu mungkin kita juga bisa salah satunya sehingga nanti mungkin saya mengambil pengalaman tes terkait dengan career yang diajukan oleh para pemateri kita dari semua diskusi yang sudah disampaikan pada hari ini. Saya rasa kesimpulannya adalah bahwa jatinya kesehatan pada ibu itu baik pada masa kehamilan, pesalinan, maupun pada masa nifas itu adalah bergantung pada emosional seorang ibu. Karena emosional seorang ibu itu akan berdampak ke belakang, bahkan pada anaknya juga saat dewasa nantinya. Kemudian dengan keterkaitannya dengan COVID-19 ini perlu upaya untuk meningkatkan imunitas dari tubuh karena dengan stres akan mempengaruhi imun sehingga kalau untuk meningkatkan imun bisa melalui dengan eksersis, bisa juga dengan menggunakan herbal-herbal rumahan. Nah, herbal-herbal rumahan yang dapat digunakan bisa ditemukan di masyarakat secara umum dan harus digunakan tepat sesuai dengan dosisnya. Itu saya rasa untuk diskusi kita hari ini sebelum saya mengakhiri sesi diskusi kebetulan saya sudah menyiapkan satu pantun yang mungkin bisa sedikit menghilangkan rasa kantuk. Samarinda Kota Tepian Itkeswiata menggengang masa depan. Kami ucapkan dari Panitia salam perpisahan semoga semua peserta dan pemateri selalu diberikan kesehatan. Demikian untuk diskusi dari hari ini saya selaku moderator undur diri dan untuk waktunya saya kembalikan kepada host pagi siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ibu Eka Perenti selaku moderator pada jalannya pelaksanaan webinar hari ini. Kemudian saya selaku membawa acara pada webinar hari ini. mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya jika sekiranya ada yang kurang berkenan di hati. Sebelum kami menutup acara ini izinkan saya untuk menyampaikan juga sebuah pantun yang sudah saya siapkan juga. Pergi ke pasar menjual rambutan pasar dibuka di hari Senin. Sampai jumpa kawan seberataan semoga bertemu di kesempatan lain. Baik saya Ega Pamela dan seluruh panitia pamit undur tiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Gita haturnuhun Bu. Baik kita nanti akan menurunkan juga dua orang pemenang door prize yang akan dihubungi langsung oleh pihak panitia. ditunggu di email-nya ya. Saya izin lift ya Bu. Terima kasih Bu Gita. Bu.. 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 ắc